Pertempuran masih berlangsung. Chen Xi diam, membunuh, cepat, dan sengit. Seraya pertempuran berlanjut, auranya yang mengesankan tidak melemahkan, tetapi naik secara mantap, dan ia mengungkapkan aura menyapu langit dan bumi. Jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata mereka sendiri, akan sangat mustahil bagi mereka untuk membayangkan bahwa Chen Xi sudah sangat tangguh, dan dia bisa dianggap sebagai jenius tak tertandingi. Di medan perang, hujan darah mengalir dari langit sementara tangisan melengking mengguncang langit. Rasanya seperti api penyucian berdarah turun ke dunia. Pada akhirnya, hati Wei Xing terasa dingin, dan dia tidak berani ragu sama sekali untuk berteriak dengan suara suram dan memerintahkan petinggi lain di faksi Zhuokyu Feng untuk bergabung dalam pertempuran. Ada lebih dari 30 petinggi di faksi Zhuokyu Feng, dan setiap orang dari mereka berada di rilem raja setengah langkah. Mereka pada awalnya tidak mau bergabung dalam pertempuran, tetapi mereka jelas menyadari bahwa begitu Chen Xi diizinkan untuk terus membantai yang lain seperti ini, maka giliran mereka setelah semua guk-guk dari Soverein Sekte itu binasa. P. Jadi, mereka bergabung dengan medan perang pada akhirnya. Dalam sekejap, lawan Chen Xi meningkat lebih dari 30. Selain itu, penambahan tua-tua ini dari klan Zhuokyu memang sangat meningkatkan tekanan pada Chen Xi. Orang menyebalkan terkutuk ini, mereka benar-benar menyerang putra Aswe dengan guk-guk-guk-guk dari Soverein Sekte. Mereka benar-benar tak tahu malu sampai ekstrim. Aku benar-benar tidak menginginkan yang lain lagi, daripada memusnahkan orang menyebalkan ini. Ketika mereka menyaksikan adegan ini, Zhuokyu Fenging dan yang lainnya marah sampai-sampai seluruh tubuh mereka gemetar, dan mereka merasa sangat marah dan sedih di hati mereka. Karena mereka semua awalnya adalah klan yang memiliki garis keturunan yang sama mengalir di dalam mereka, namun mereka sekarang berbalik bermusuhan satu sama lain dan saling membunuh. Betapa sedihnya itu, bahkan sampai-sampai demi membunuh anggota klan mereka, mereka tidak ragu untuk mengandalkan kekuatan Sekte Soverein yang terkenal itu. Jika nenek moyang klan Zhuokyu melihat adegan ini, mereka mungkin akan marah sampai mati oleh adegan ini. Koma, semua ini memang sangat meningkatkan tekanan yang dirasakan Chen Xi. Namun, dia tidak takut tetapi malah senang. Dibandingkan dengan pion penting Sekte Soverein ini, dia berharap lebih banyak lagi untuk dapat secara pribadi memusnahkan orang menyebalkan Zhuokyu ini. Klan, jika bukan karena mereka, akankah ibuku, Zhuokyu Sui, dipenjara? Dan bagaimana mungkin Chen klan dibantai abis dan hampir musnah? Chen Xi datang ke sini tepatnya untuk membalas dendam pada klan Zhuokyu. Pada saat ini, ketika mereka benar-benar mengambil inisiatif untuk melawannya, Chen Xi secara alami tidak akan menolak kesempatan luar biasa ini untuk membalas dendam. Bunuh. Pada saat berikutnya, Chen Xi fokus pada para petinggi klan Zhuokyu ini, dan ia menyerang dengan kejam dan tanpa ampun. Dia tidak memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Bang, seorang penatua dari klan Zhuokyu tidak dapat menghindar tepat waktu, dan lehernya secara langsung dipelintir terpisah oleh serangan telapak tangan dari Chen Xi. Dia berubah menjadi mayat tanpa kepala yang melesat dan mati di tempat. Orang menyebalkan yang terkutuk. Jika kami tahu ini akan terjadi, kami seharusnya tidak membiarkan hidup Anda bertahun-tahun yang lalu. Seorang lelaki tua berpakaian hitam meraung dengan marah, dan dia sangat marah. Lengannya terentang saat dia mengeksekusi kedalaman ruang, dan itu membentuk segudang bayangan telapak tak berbentuk yang menimpa Chen Xi. Dari awal sampai akhir, Chen Xi tetap diam, acuh tak acuh, dingin, dan pembunuh. Dia mengambil langkah ke depan, menyebabkan ruang hancur berkeping-keping, sedangkan seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang di tempat. Pada saat berikutnya, sosoknya muncul di depan pria tua berpakaian hitam, dan dia tiba-tiba berbaring tangannya untuk memegang leher pria tua itu. Setelah itu, dia memutar dengan kuat dan dengan paksa memutar kepala pria tua itu. Swiss, sehelai darah tebal menyembur keluar dari leher pria tua itu, dan itu menyembur ke seluruh tubuh Chen. Tubuh Xi, sekarat pakaiannya merah. Itu membuatnya tampak lebih acuh tak acuh dan kejam, dan dia mengungkapkan aura berdarah dan tanpa ampun. Bang, Chen Xi dengan santai menghancurkan kepala, dan kemudian sosoknya melintas. Dia meninggalkan afterimage di luar angkasa sementara dia menyerang ketetua lain dari klan Zhuokyu di samping. Pada saat ini, kebencian yang menumpuk selama bertahun-tahun di hati Chen Xi telah meletus seperti gunung berapi. Itu melonjak ke seluruh tubuhnya, dan itu menyebabkan setiap inci kulitnya bergetar. Dia perlu curhat, karena dia sudah melakukan kesabaran selama bertahun-tahun, dan dia di kehabisan keringat dan darah yang tak terhitung jumlahnya untuk ini. Selain itu, dia telah mengalami pembantaian dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya untuk ini. Sekarang, hari ini akhirnya tiba, jadi bagaimana mungkin dia menahan diri? Jika dia tidak berani, maka semua kebencian ini akan berubah menjadi simpul di hatinya yang tidak mungkin untuk diurungkan, dan bahkan sampai menjadi iblis batiniah yang memutuskan jalannya menuju Dao. Bunuh. Pada saat ini, Chen Xi bahkan melupakan pertempuran antara raja-raja abadi yang sedang dilakukan di atas langit, dan dia lupa persis berapa banyak lawan yang dia miliki. Hanya ada satu pikiran di hatinya, Fen. Melampiaskan kebenciannya, hanya darah dan kematian musuh-musuhnya yang bisa menenangkan kebencian di hatinya. Hamparan demi hamparan hujan darah yang berisi anggota tubuh terpotong dituangkan ke bawah sambil melengking dan tangisan menyedihkan bergema seperti lagu kematian. Itu melonjak tanpa henti di lingkungan, dan itu menyebabkan niat pertempuran Chen Xi menjadi bersemangat, terbakar seperti lava, dan tampak seolah-olah itu bisa membakar langit. Pada saat ini, tidak peduli apakah itu Wei Xing dan yang lainnya dari Soverein Sek, atau para tetua klan Zhuokyu, mereka semua terkejut karena Chen Xi tampak seolah-olah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Matanya merah padam seperti darah sementara rambut hitam pekatnya berkibar, dan aura mengesankan yang dipancarkannya tumbuh dalam kekuatan dan kekejaman. Sepertinya binatang buas purba telah terbangun di dalam dirinya, dan itu dimaksudkan untuk menelan musuh-musuhnya. Dalam keadaan seperti itu, mereka tanpa henti mundur dalam kekalahan saat kematian tiba tanpa akhir. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang dan melawan, mereka sebenarnya tidak dapat menghalangi Chen Xi sama sekali. Itu terlalu menakutkan, mengerikan, semua orang, termasuk Wei Xing, merasakan jiwa mereka hampir meninggalkan tubuh mereka, dan keinginan mereka untuk bertempur satu demi satu runtuh. Mereka hampir tidak dapat menahan tekanan mematikan ini. Siapa yang akan membayangkan bahwa semua ini sebenarnya disebabkan oleh Chen Xi saja. Sebenarnya, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa jika itu dalam hal budidaya, budidaya Chen Xi adalah lebih dari seratus kali lebih dalam dari Raja Imortal setengah langkah biasa. Selain itu, ia bahkan memiliki bantuan sapling parasol kegelapan yang menjamin kekuatan keabadiannya tidak akan habis. Dalam hal budidaya di hati Dao, Chen Xi telah mencapai jantung bayi jantung sejak lama, waktu lalu ketika dia berada di Saint Immortal Realm, dan itu bisa dibandingkan dengan Raja Imortal Sejati. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Raja Setengah Langkah Abadi, dan itu menjamin bahwa ia memiliki cadangan yang cukup untuk bertahan lama dalam pertempuran. Dalam hal budidaya di Pedang Dao, dia telah mencapai kesempurnaan di alam Dewa Pedang. Bahkan sebagian besar senior di Dao Emperor Academy telah ditinggalkan jauh oleh Chen Xi. Dalam hal budidaya di Dao Insights, hanya talismen Saint Dao yang didirikannya sendiri sudah cukup untuk menghancurkan semua Saint Dewa Abadi di dunia. Sekarang dia telah maju ke Rilem Raja Abadi setengah langkah, jimat Saint Daonya telah menyatu dengan tiga hukum tertinggi waktu, ruang, dan kehidupan dan kematian. Dengan demikian, jelas betapa mengerikannya Saint Jimat Saint Daonya. Adapun pengalaman tempur, kehendak pertempuran, dan aspek lainnya. Bahkan jika Chen Xi masih belum melangkah ke puncak, itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ahli biasa. Ketika semua ini dimasukkan bersama-sama, itu berubah menjadi kekuatan tempur yang menakutkan yang Chen Xi kesurupan sekarang. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Chen Xi takut ketika menghadapi sekelompok lawan yang memiliki ranah kultivasi yang sama dengannya. Bahkan sampai di bawah pengaruh kebenciannya, kekuatan tempur Chen Xi mengungkapkan bahkan sedikit lebih kuat dari biasanya. Di sisi lain, meskipun Wei Xing dan yang lainnya adalah Half Step Immortal Kings, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Chen Xi. Dengan kata lain, mereka sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk membandingkan diri mereka dengan Chen Xi. Begitu keinginan untuk bertarung runtuh, mereka pasti akan benar-benar dikalahkan. Saat mereka menghadapi Chen Xi yang tampak seperti Vingot yang tidak mungkin terguncang sama sekali, Wei Xing dan setengah langkah Raja Abadi lainnya merasakan gumpalan teror yang tebal di hati mereka. Pada saat ini, mereka seperti unta yang berada di ambang kematian, dan hanya seberat sedotan saja yang cukup untuk merubuhkan mereka sepenuhnya. Ah! Namun, pada saat ini, sangat menyedihkan teriakan melengking bergema dari atas langit, dan itu sangat menusuk telinga sehingga tidak hanya membuat hati Wei Xing dan yang lainnya gemetar, bahkan hati Chen Xi yang telah jatuh ke dalam keadaan marah dan hampir gila bergetar tiba-tiba pada saat ini, menyebabkan dia memulihkan kejelasan. Bukan hanya itu, bahkan Zhuokyu Feng dan yang lainnya dikejauhan menembakkan pandangan mereka ke arah langit berturut-turut, dan mereka mengungkapkan ekspresi yang mencengangkan. Hujan emas darah mulai turun dari atas langit, dan itu menyilaukan, menyala-nyala, dan menerangi langit dan bumi. Leluhur Huanglin, lolongan sedih dan marah Zhuokyu Feng bergema dari atas langit. Semua orang mencapai pemahaman ketika mereka mendengar ini. Darah emas dan mempesona dari Raja Imortal yang mengalir turun sebenarnya milik Zhuokyu Huanglin, dan Zhuokyu Huanglin sendiri telah berubah menjadi mayat hancur yang mengambang di udara sekarang. Seorang Raja Abadi benar-benar jatuh. Semua orang terengah-engah. Jelas, tangisan yang sangat melengking dan menyedihkan dari sebelumnya berasal dari Zhuokyu Huanglin. Di sisi lain, orang yang menyebabkan semua ini adalah secara alami Midnight Immortal King. Pada saat ini, pakaiannya berkibar sementara sosoknya melayang di sana, dan wajahnya yang cantik tanpa tanding mengungkapkan ekspresi dunia lain dan bangga. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh gumpalan cahaya-cahaya ungu falet, dan dia tampak seperti dewa wanita. Benar-benar sulit membayangkan teknik apa yang digunakannya untuk benar-benar dapat membunuh Zhuokyu Huanglin sambil menghadapi dua lawan sendirian. Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Dian-dian menyeringai di udara ketika dia melihat ke arah Chen Xi. Itu mungkin, lalu pergi membantunya terlebih dahulu. Chen Xi menggelengkan kepalanya, dan kemudian mengarahkan pandangannya ke langit. Di tempat yang ditatapnya, Hua Jiankong bertarung sendirian dengan tiga lawan. Namun, pada titik ini dalam pertempuran, ia mulai secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda penindasan. Bukan hanya pertempuran Hua Jiankong, Suanyuan Sao, Suanyuan Fengchen, dan pertempuran Suanyuan Tabe masih berlangsung juga. Bahkan jika Zhuokyu Huanglin telah meninggal, itu tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Tapi secara komparatif, situasi Hua Jiankong sedikit buruk. Jadi Chen Xi menyarankan agar Dian Dian pergi membantu Hua Jiankong. Aku akan mendengarkanmu. Dian Dian setuju, dan kemudian dia melirik Zhuokyu Feng tanpa sengaja sebelum berkata, Oi orang tua ini membantu Anda melawan serangan sebelumnya, dan itulah alasan saya bisa membunuhnya. Sekarang, tidak ada lagi yang bisa membantu Anda. Saat dia berbicara, tangannya yang cerah bergetar, dan kemudian dua kapak perang ungu melonjak. Salah satu dari mereka menembak ke arah Zhuokyu Feng, sementara yang lain merobek-robek lapisan demi lapisan ruang untuk menyerang lawan Hua Jiankong. Kemudian Xi merasa tenang ketika melihat ini. Situasinya sudah condong ke pihak mereka, dan apa yang harus dia lakukan sekarang adalah mengambil kesempatan ini untuk berurusan dengan semua orang di hadapannya. Ketika dia berpikir sampai di sini, dia tidak ragu lagi. Namun, tepat pada saat dia akan bergerak, tatapannya tidak sengaja, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa mayat Zhuokyu Huanglin sebenarnya diselimuti oleh sehelai energi aneh pada saat ini. Sepertinya energi, esensi, roh, dan bahkan daging dan pikirannya telah terkondensasi dan dihidupkan kembali secara bertahap, pil kebangkitan bencana. Chen Xi pernah menyaksikan adegan ini ketika dia membunuh Bing Sitian. Jadi bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa Zhuokyu Huanglin pasti menghonsumsi pil ini yang memungkinkan seseorang untuk segera dibangkitkan. Chen Xi praktis secara naluria ingin melayang ke langit dan mengeksekusi energi terminus untuk sepenuhnya memusnahkan Zhuokyu Huanglin. Sayangnya, dia adalah langkah terlambat pada akhirnya. Tepat ketika dia menyadari ini, Zhuokyu Huanglin sudah hidup kembali. Adegan ini langsung mengejutkan semua orang di sekitarnya. Zhuokyu Huanglin telah bangkit. Semua orang terkejut ketika mereka menyaksikan adegan ini. Namun, jika seseorang melihat dengan hati-hati, orang dapat melihat bahwa Wei Xing, Zhuokyu Feng, dan pion dari Soverein Sek tidak benar-benar tergerak oleh adegan ini dan sepertinya mereka mengharapkannya. Hanya Hua Jian Kong, Raja Abadi Midnight, Suanyuan Shao, dan yang lainnya sangat terkejut dengan hal ini. Setelah itu, ekspresi mereka menjadi husuk. Seorang raja imortal yang terbunuh sebenarnya bisa langsung dihidupkan kembali. Hal ini menyebabkan mereka juga menyadari kemungkinan yang sama, pil kebangkitan bencana. Dengan demikian, sama sekali tidak perlu bagi Chen Xi untuk menghangatkan mereka sebelum mereka memahami betapa seriusnya situasinya. Itu sangat sederhana. Jika semua lawan mereka memiliki pil kebangkitan Kalamiti, maka pertarungan yang sudah tidak adil ini tidak mungkin untuk dimenangkan. Karena bahkan jika lawan mereka terbunuh, mereka dapat dibangkitkan kembali secara instan. Jadi, bagaimana mereka akan melawan pertempuran ini? Tapi bagaimanapun juga, pertempuran ini tidak akan berjalan sesuai dengan keinginan mereka sama sekali, dan mereka hanya bisa melanjutkan. Namun, atmosfer malah menjadi menindas. Koma, Chen Xi tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Yang bisa dia lakukan adalah membunuh lawan-lawannya sesegera mungkin, dan kemudian mengambil kesempatan untuk membantu yang lain. Karena hanya dia yang jelas menyadari bahwa energi dari terminus yang dia miliki dapat dimanfaatkan untuk bunuh orang-orang yang memiliki pil kebangkitan Kalamiti. Namun, adegan yang muncul selanjutnya membuat rencana Chen Xi menjadi kacau, dan itu bahkan sampai melebihi harapan semua orang di sekitarnya. P. Setelah Zhuokyu Huanglin dibangkitkan, dia tidak terus bertarung dengan Raja Abadi Midnight dengan Zhuokyu Feng, dan dia berbalik dan menuduh Chen Xi sebagai gantinya. Jelas, orang tua ini memiliki mengetahui bahwa sama sekali tidak mungkin bagi Wei Xing dan setengah langkah Raja Abadi lainnya untuk menjadi pasangan bagi Chen Xi. Jadi begitu dia dibangkitkan, dia berniat untuk berurusan dengan Chen Xi terlebih dahulu. P. Suosh, dorongan seorang Immortal King sangat menakutkan dan ditambah dengan aktif Zhuokyu Huanglin sedang dilakukan dengan sangat cepat. Sementara itu melebihi harapan semua orang, sebuah serangan telapak tangan ditekan dari jauh di Chen Xi. Dalam sekejap, itu benar-benar menutup semua jalan mundur Chen Xi. Chen Xi tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali sebelum ia merasakan bahwa langit, bumi, waktu, dan ruang dalam bukunya, lingkungannya benar-benar beku, sedangkan dia seperti serangga yang jatuh ke jaring. Dia benar-benar terjebak ke web, dan tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia sebenarnya tidak bisa bergerak sama sekali. Ini menyebabkan ekspresinya berubah suram sementara perasaan teror dari bahaya ekstrim muncul di dalam hatinya. Itu adalah aura dari berada di ambang kematian, dan dia sudah mengalaminya tak terhitung sejak dia mulai berkultivasi sampai sekarang. Namun, itu tidak pernah sekuat seperti saat ini, dan bahkan sampai-sampai dia merasakan bau kematian. Saat ini, Chen Xi bahkan melihat Wei Xing dan yang lainnya menghela nafas lega sambil menatapnya dengan biadab dan puas diri ekspresi, dan tatapan mereka seolah-olah sedang melihat orang mati. Di sisi lain, Hua Jiankong, Dian Dian, Suanyuan Sao, dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi marah, dan mereka berniat untuk berjuang bebas lawan mereka untuk menyelamatkan Chen Xi. Sayangnya, semua ini tampaknya sudah terlambat. Zuo Kiu Huang Lin telah menyerang terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba. Bahkan sampai-sampai dia menggunakan seluruh kekuatannya segera setelah dia menyerang dengan maksud menghilangkan Chen Xi dengan satu serangan, jadi dia sama sekali tidak meninggalkan kesempatan bagi orang lain untuk merebut. Jika Raja Abadi bermaksud membunuh Raja Abadi setengah langkah dengan seluruh kekuatannya, maka itu tidak berbeda dengan menghancurkan semut. Semudah membalikkan tangan. Bahkan sampai-sampai Chen Xi bisa melihat belas kasihan di mata Zuo Kiu Huang Lin saat ini. Apa yang dia kasihan? Apakah dia menertawakan saya karena melebih-lebihkan kemampuan saya? Atau mungkin dia menertawakan saya karena semua yang saya lakukan sia-sia? Hem, tunggu. Pada saat kritis antara hidup dan mati, Chen Xi tiba-tiba menyadari bahwa belas kasihan di mata Zuo Kiu Huang Lin tiba-tiba berubah. Itu diselimuti dengan gumpalan rasa takut yang berubah menjadi panik, dan kemudian berubah menjadi teror. Apa yang dia takuti? Tepat pada saat ini, Chen Xi merasa seluruh tubuhnya bergetar. Semua tekanan dan pengekangan di tubuhnya telah surut seperti air, dan ia memulihkan kebebasannya. Setelah itu, sosoknya diangkat dan tiba-tiba menghilang di tempat. Rumbel Pada saat ini, Chen Xi merasa seolah-olah dia bergerak melalui alam semesta. Dia bergerak melalui awan, bersiul melalui langit, dan dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Raungan Setelah itu, raungan naga yang mengejutkan bergema di seluruh dunia. Chen Xi merasakan seluruh tubuhnya berguncang sebelum dia segera pulih, dan ketika dia melihat ke depan, dia menyadari bahwa dia tiba-tiba-tiba di atas sembilan langit. Selain itu, dia sebenarnya berdiri di belakang seekor naga. Ini adalah naga biru tua. Tubuhnya yang berliku-liku yang panjang keseluruhan 50 ribu kilometer itu tampak seperti jajaran gunung terus-menerus yang terbentang di langit. Kumisnya berayun seperti dua sungai perak turun dari alam semesta. Kepalanya sangat besar seperti gunung, dan bahkan setiap sisik yang menutupi tubuhnya sangat besar dan dicap dengan tanda dao yang tak terhitung jumlahnya. Naga ini benar-benar terlalu perkasa, dan itu tinggal di atas sembilan langit karena hanya tempat seperti itu yang mampu menopang tubuhnya. Bang! Pada saat berikutnya, Chen Xi merasakan getaran yang datang dari kakinya. Sosok naga biru dengan cepat berubah menjadi pria tua berjubah emas setinggi 30 meter dengan penampilan kuno dan bantalan yang mulia dan bangga. Chen Xi tidak punya alasan untuk meragukan bahwa pria tua berjubah emas ini pasti adalah leluhur Dragon Dimension, Ao Jiuhui, keberadaan mengerikan yang telah berkembang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jelas, itu adalah Ao Jiuhui yang telah membuat langkah dan menyelamatkan Chen Xi dari Zuoki Yu Huanglin. Untungnya, kita belum terlambat. Ao Jiuhui melirik Chen Xi sebelum dia berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa sekarang. Tidak perlu gugup. Saat dia berbicara, sosoknya melintas, dan dia membawa Chen Xi saat dia turun dari sembilan langit dan tiba di langit di atas iris desert. P pada saat ini, Chen Xi memperhatikan bahwa bukan hanya Ao Jiuhui yang datang, bahkan Zhao Tai Chi dan Chi Changsheng berdiri dengan bangga di sekitarnya saat ini. Rambut putih salju Zhao Tai Chi digulung menjadi sanggul, dan itu menunjukkan wajah cantik tiada banding yang tampak seperti wanita muda. Saat dia berdiri di sana dengan santai, dia memancarkan aura megah yang mengesankan yang memandang rendah semua makhluk hidup dan memandang dengan bangga kesembilan langit, dan dia adalah eksistensi yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Chi Changsheng kurus, buruk marah, dan tidak masuk akal seperti biasa, namun aura yang mengesankan jelas tidak seperti sebelumnya. Itu membawa aura ketuhanan dunia lain yang ekstra. Bukan hanya dia, bahkan Zhao Tai Chi dan Ao Jiuhui sama-sama dipenuhi dengan energi keilahian. Menurut penilaian Chen Xi, mereka bertiga pasti telah melangkah ke alam godrang. Dengan kata lain, mereka bertiga adalah dewa, legenda yang telah melampaui tiga dimensi dan bukan bagian dari lima elemen. Murid Chen Xi menyapa lansia. Chen Xi dengan paksa menahan kegembiraan di hatinya dan membungkuk kepada mereka. Tidak perlu untuk sopan santun. Mari kita berurusan dulu dengan masalah ini sebelum kita mengejar ketinggalan. Zhao Tai Chi tersenyum, dan kemudian dia mengarahkan pandangannya ke arah medan perang. Tiga senior dari Dao Emperor Academy di Godrang Rilem telah tiba secara berurutan, dan itu langsung mengubah situasi. Para raja abadi yang awalnya dalam pertempuran sengit benar-benar berhenti secara bersamaan pada saat ini, dan mereka berpisah dari lawan mereka. Sosok berjubah misterius bertemu dengan Zhuokyu Feng, Zhuokyu Huanglin, Wei Xing, dan yang lainnya, dan mereka melihat sisi Chen Xi dengan ekspresi serius. Tanpa terkecuali, semua tatapan mereka turun ke Zhao Tai Chi, Ao Ji Hui, dan Chi Changsheng. Semakin lama mereka melihat, semakin menakutkan mereka, dan ekspresi mereka menjadi lebih serius. Pe Hua Jiankong, raja abadi Midnight, Suanyuan Cao, Suanyuan Feng Chen, Suanyuan Tabei, dan yang lainnya telah bertemu oleh pihak Chen Xi, dan mereka juga mengukur Zhao Tai Chi, Chi Changsheng, dan Ao Ji Hui. Namun, ekspresi mereka dipenuhi kegembiraan, kejutan, dan kejutan yang menyenangkan. Dewa, jika raja abadi dikatakan sudah berdiri di puncak tertinggi dari tiga dimensi, maka para ahli di alam goderang dapat dianggap sebagai yang terpenting. Mereka mengatasi pengekangan tiga dimensi dan bukan bagian dari lima elemen. Mereka benar-benar bebas, dan mereka akan tetap abadi selama api ilahi mereka tetap menyala. Hanya satu keberadaan pada tingkat seperti itu sudah cukup untuk menghalangi semua orang dan menyebabkan semua raja abadi tidak berani bertindak gegabuh. Namun sekarang, tiga keberadaan di alam goderang telah muncul sekaligus. Ini seperti pejuang ilahi yang turun dari surga, dan itu benar-benar menyangkal seluruh situasi. Orang pembawa sial, mengapa ini terjadi? Zhuo Qiufeng memiliki ekspresi suram sementara hatinya terasa seperti berdarah. Sebelumnya, mereka semua menempati posisi keuntungan absolut, dan mereka berada di ambang memusnahkan semua pengkhianat di dalam klan mereka. Namun siapa yang akan membayangkan bahwa Hua Jiankong dan Chen Xi secara bersamaan akan muncul pada saat kritis. Selain itu, sebelum mereka bisa membunuh mereka berdua, Suanyuan Cao, Suanyuan Feng Chen, dan Suanyuan Tabai tiba berturut-turut, dan bahkan sampai Midnight Immortal King telah datang atas kemauannya sendiri. Bahkan saat itu, mereka masih dalam posisi yang cukup menguntungkan. Namun siapa yang akan membayangkan bahwa Chen Xi akan benar-benar mengungkapkan kekuatan tempur yang sangat mengerikan bahwa Raja setengah langkah Immortal di pihak mereka tidak bisa bertahan sama sekali. Di sisi lain, dalam pertempuran antara Immortal Raja, Zhuo Qiuhu Wanglin bahkan dimusnahkan oleh Midnight Immortal King, dan jika bukan karena pil kebangkitan bencana, Zhuo Qiuhu Wanglin mungkin akan binasa secara nyata. Untungnya, situasi pada waktu itu masih dalam kendali mereka, dan Zhuo Qiuhu Wanglin akan memusnahkan Chen Xi. Namun kebetulan saja bahwa peristiwa tak terduga lain terjadi pada saat kritis ini. Peristiwa tak terduga ini begitu hebat sehingga sepenuhnya melampaui imajinasi mereka. Itu sebenarnya tiga keberadaan di alam godrang dari Dao Emperor Academy. Dengan cara ini, itu benar-benar menghancurkan setiap keuntungan yang mereka miliki, dan mereka dalam bahaya yang dekat. Bagaimana Zhuo Qiuhu Wanglin menerima semua ini? Namun, meskipun Zhuo Qiuhu Wanglin adalah sangat marah, Wei Xing bahkan lebih marah daripada dia, dan bahkan sampai-sampai Wei Xing hampir menggertakkan giginya. Dia memobilisasi sembilan peon inti di alam Raja Abadi dan 69 peon utama selama operasi kali ini. Namun kebetulan Zhuo Qiuhu Wanglin tidak mau bekerja sama dengannya dan membiarkannya ikut campur dalam perselisihan internal klan Zhuo Qiuhu. Sekarang, para pemberontak bahkan belum dihilangkan ketika gelombang demi gelombang lawan muncul sebagai gantinya. Selain itu, tiga keberadaan yang mengerikan di alam godrang bahkan telah muncul sekarang. Bagaimana bisa Wei Xing tidak marah karena ini? Dia benar-benar tidak berguna. Wei Xing hampir menjadi gila dengan kebencian. Bahkan dia mulai merasa putus asa ketika menghadapi situasi saat ini, dan dia sangat jelas menyadari bahwa mereka secara praktis tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan sebelum tiga keberadaan di alam godrang. Bukan hanya Zhuo Qiuhu Feng dan Wei Xing. Pada saat ini, ketika mereka menghadapi tiga keberadaan ini di alam godrang, hati para tokoh berjubah misterius dan klan Zhuo Qiuhu di belakang mereka berdua terasa berat luar biasa. Huff, benar-benar sabar. Karena seperti ini, maka kita hanya bisa berurusan dengan orang-orang ini terlebih dahulu. Tiba-tiba, Zhao Taichi mendengus dingin dan mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti. Namun, semua orang di sekitarnya memahami setengah dari apa yang dia katakan, dan itu langsung menyebabkan Zhuo Qiuhu Feng, Wei Xing, dan hati yang lain menyentak sementara wajah mereka menjadi muram. Pada saat ini, hati Zhuo Qiuhu Feng tenggelam oleh teror, dan dia benar-benar kehilangan semua ketenangan. Jadi, dia tidak berani mempertahankan harapan atau keraguan dan segera meraung ke langit. Leluhur, tolong cepat bantu kami. Lolongan Zhuo Qiuhu Feng bergema di seluruh lingkungan. Leluhur, secara alami merujuk pada dua keberadaan di alam godrang dalam klan Zhuo Qiuh, Zhuo Qiuh Bei Yong dan Zhuo Qiuh Leng Hua. Ketika mereka mendengar kata ini, roh-roh Zhuo Qiuhu Wang Lin dan yang lainnya segar, dan gumpalan harapan telah menyala kembali di dalam hati mereka yang pada awalnya tenggelam dalam teror. Wei Xing dan anggota lainnya Soverein Sekte mengungkapkan gumpalan harapan juga. Meskipun musuh memiliki tiga keberadaan di alam godrang, selama dua leluhur klan Zhuo Qiuhu membuat penampilan, maka bahkan jika mereka adalah tidak dapat membalikkan situasi, itu sudah cukup untuk menyelesaikan bahaya bagi kehidupan mereka. Bahkan sampai-sampai, seharusnya kedua leluhur menyelamatkan mereka dan melarikan diri, kan? Ketika mereka mendengar teriakan Zhuo Qiuh Feng untuk meminta bantuan, Zhuo Qiuh Fei Ming dan yang lainnya tampaknya telah menyadari sesuatu juga, sebuah dan itu menyebabkan ekspresi mereka segera berubah suram sementara mereka sangat kesal di hati mereka. Meskipun kedua leluhur ini tidak bergerak sendiri sampai sekarang dalam perselisihan internal klan Zhuo Qiuh, namun mereka saya selalu mendukung vaksi Zhuo Qiuh Feng dari balik layar. Dalam keadaan seperti itu, sama sekali tidak mungkin bagi Zhuo Qiuh Fei Ming dan yang lainnya untuk memiliki kesan yang baik dari kedua leluhur ini. Chen Xi tidak mengetahui semua ini. Namun, ketika dia mengetahui tentang semua ini dari Zhuo Qiuh Fei Ming, dia tidak bisa tidak terkejut di dalam hatinya. Tidak pernah dia membayangkan bahwa klan Zhuo Qiuh sebenarnya memiliki dua keberadaan di alam godrang. Selain itu, dia sudah memahami bahwa alasan Zhuo Tai Chi dan yang lainnya tidak bergerak sampai sekarang jelas karena mereka sedang menunggu kemunculan Zhuo Qiuh Bei Yong dan Zhuo Qiuh Leng Hua. Namun, yang mengejutkan Chen Xi, sama sekali tidak ada gerakan di sekitarnya setelah teriakan minta tolong Zhuo Qiuh Feng terdengar, dan tidak ada yang datang untuk menyelamatkan mereka setelah beberapa waktu berlalu. Bukan hanya Chen Xi yang bingung. Hua Jiankong, Raja Abadi Midnight, Suanyuan Shao, dan yang lainnya mengerutkan kening di hati mereka juga. Tidak ada yang menanggapi teriakan minta tolong bahkan setelah waktu yang lama berlalu. Hal ini menyebabkan wajah Zhuo Qiuh Feng dan yang lainnya menjadi pucat mengerikan. Gumpalan harapan yang muncul di hati mereka langsung digantikan oleh keputusasaan yang tak terbatas. Pada saat ini, pilar dukungan terakhir dalam hati Zhuo Qiuh Feng telah runtuh dengan keras, dan dia tidak bisa membantu tetapi raung keras. Mengapa? Mengapa, leluhur? Cepat buat penampilan. Mungkinkah kalian berdua berniat menyaksikan klan Zhuo Qiuh ku dimusnahkan? Teriakannya yang hampir gila bergema di langit dan bumi, dan itu bergema tanpa akhir, namun masih belum ada orang yang merespons, gumpalan ketidaksabaran. Lupakan, karena mereka bersembunyi dan tidak berniat untuk tampil, maka mari kita bergerak dan memusnahkan orang-orang ini terlebih dahulu. Aoi Jiuhui dan Chi Changsheng menganggup juga. Begitu kata-kata ini diucapkan, itu seperti sedotan terakhir yang menghancurkan unta, dan itu menyebabkan Zhuo Qiuh Feng, Wei Xing, dan yang lainnya runtuh. Kabur! Pe cepat lari! Orang pembawa sial! Orang pembawa sial! Gelombang teriakan panik bergema. Tidak masalah apakah itu Zhuo Qiuh Feng dan klannya atau Wei Xing dan anggota sekte Soverein. Pada saat ini, mereka semua secara bersamaan memilih untuk melarikan diri. Sepertinya mereka benar-benar berharap tidak lebih dari orang tua mereka melahirkan mereka dengan dua kaki tambahan. Alasan untuk ini tidak lain adalah keberadaan di alam Godrang terlalu menakutkan. Bahkan jika mereka adalah Raja Abadi, mereka hanya bisa melarikan diri sebelum keberadaan di alam Godrang karena kesenjangan di antara mereka seperti perbedaan antara elang dan seekor semut. Seseorang adalah keberadaan tertinggi dalam tiga dimensi sementara yang lain sudah lama melampaui tiga dimensi dan bukan bagian dari lima elemen. Ketika mereka berdua dibandingkan, perbedaannya jelas. Jadi mereka hanya bisa melarikan diri. Jika permusuhan tidak terputus, maka itu hanya akan menyebabkan lebih banyak kekhawatiran. Semuanya, lebih baik jika kalian semua meninggalkan hidupmu di belakang. Semua ini tampaknya berada dalam harapan Zhao Tai Chi, dan dia tiba-tiba menghela nafas ringan sebelum dia mengulurkan tangannya dan mengarahkannya ke arah langit di saat berikutnya. P. Bang, itu hanya gerakan biasa, namun itu seperti dekret ilahi yang telah diturunkan dari surga, dan seutas aura keilah yang tiba-tiba melanda langit dan langit bumi. Waktu, ruang, cahaya, debu, dan bahkan aura Grendau dan energi abadi di dunia. Segala sesuatu di seluruh dunia tampaknya telah dikendalikan oleh aura ketuhanan yang tak berbentuk dan tidak jelas, dan sepertinya semuanya telah jatuh ke dalam keadaan yang benar-benar tak bergerak dan beku pada saat ini. Dengan satu titik, dunia telah dibekukan, dan Grendau tunduk. Kemampuan mengejutkan dunia seperti itu hanya bisa dimiliki oleh para dewa legenda. Pada saat ini, Zhuokyu Feng, Wei Xing, dan yang lain yang pada awalnya merobek ruang untuk berteleportasi tampak seperti ikan yang membeku di es, dan sosok mereka tiba-tiba berhenti bergerak sebelum mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika melihat dari jauh, mereka semua mempertahankan segala macam postur melarikan diri, namun mereka seperti banyak patung tak bergerak, dan itu adalah pemandangan yang sangat lucu. Namun, ketika adegan ini memasuki mata Chen Xi, itu membuat dia merasa sangat terkejut. Bagaimanapun, ini adalah banyak raja abadi di antara para ahli, dan setiap orang dari mereka memiliki kekuatan tertinggi di dimensi abadi. Namun sekarang, mereka benar-benar tidak dapat menolak poin kasual dari Zhao Tai Chi. Betapa mengerikannya kekuatan itu. Di masa lalu, ketika dia menyaksikan pertempuran antara raja-raja abadi di dewa pencapaian daerah, itu sudah menyebabkan Chen Xi terkejut, dan dia merasa kecil di depan mereka. Sekarang, ketika dia menyaksikan serangan keberadaan di alam godrang, guncangan yang dia rasakan pada saat itu tidak ada bandingannya. Iya, ini adalah pertama kalinya Chen Xi menyaksikan kekuatan seorang, Tuhan. Meskipun dia tidak mengalaminya sendiri, ketika dia menatap sosok-sosok tak bergerak di kejauhan dan menatap para raja abadi yang tampak seperti tahanan yang terbelenggu yang tidak bisa berjuang sama sekali, itu sudah cukup untuk membuktikan betapa mengerikannya kekuatan para dewa. Sebenarnya, justru karena inilah kekuatan seperti itu tidak dapat dimiliki dalam tiga dimensi, dan itu telah melampaui ruang lingkup tiga dimensi untuk mencapai ketinggian yang sama sekali baru. Dengan demikian, itu mungkin secara alami tidak akan menjadi biasa. Bukan hanya Chen Xi, bahkan Hua Jiankong, Suanyuan Sao, dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi terkejut, dan mereka merasakan gumpalan rasa takut terhadap kekuatan para dewa. Hanya Midnight Immortal King yang mengungkapkan antisipasi yang membara di matanya. Karena dia saat ini hanya jejak dari menjadi dewa. Karena itu, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang betapa mengerikan kekuatan para dewa. Bang, 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 gelombang ledakan bergemat tanpa akhir. Semua orang bisa dengan jelas melihat bahwa apapun kultivasi yang mereka miliki, sosok Wei Xing dan sosok berjubah misterius di sisinya meledak menjadi potongan-potongan seperti kaca pada saat ini. Semua dari mereka meledak berkeping-keping, berubah menjadi hujan darah yang kental, dan hancur oleh untayan energi tak berbentuk dari keilahian. Itu selesai hanya dalam waktu singkat. Wei Xing, sembilan pion inti dari sekte Soverein yang berada di alam Raja Abadi, dan 25 pion utama semuanya tewas pada saat yang sama. Adegan ini tidak hanya menakutkan, itu hanya mencengangkan. Sembilan Raja Abadi telah binasa dalam sekejap. Jika kata ini menyebar di dimensi abadi, maka itu pasti akan menyebabkan kegemparan dahsyat. Bahkan Hua Jiankong dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika mereka menyaksikan adegan ini. Itu bukan karena mereka mengasihani Wei Xing dan yang lainnya, dan itu karena mereka adalah Raja Abadi juga. Mereka adalah eksistensi yang dihormati dan disembak dimanapun mereka pergi di dimensi abadi, dan mereka memiliki kekuatan tertinggi. Namun ketika berhadapan dengan Dewa, semua kebanggaan, kesombongan, dan Supremenes mereka sama sekali tidak ada. Ini adalah celah di antara mereka. Untuk segudang makhluk hidup di dunia ini, tiga dimensi, mereka adalah Raja Abadi, keberadaan yang hanya bisa dilihat. Namun ketika semua Raja Abadi ini menghadapi para Dewa, mereka hanya bisa memandang tinggi para Dewa juga, dan mereka tidak berbeda dari segudang makhluk hidup yang memandang mereka. Aku akan serahkan sisanya kepadamu. Tiba-tiba, Zhao Taichi berbalik dan menatap Chen Xi. Seiring dengan kematian Wei Xing dan yang lainnya, hanya Zhuokyu Fei Ming, Zhuokyu Huang Lin, dan lebih dari 20 tetua dari klan Zhuokyu tetap. Mereka ditahan oleh seutas Dewa, sehingga mereka masih sadar namun tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka bahkan lebih buruk daripada Domba yang menunggu untuk disembeli. Paling tidak, Domba masih bisa berjuang, namun mereka bahkan tidak mampu menggerakkan satu jaripun. Hati Chen Xi bergetar, dan kemudian dia langsung mengerti apa yang dimaksud Zhao Taichi. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, Terima kasih telah memenuhi permintaan saya, senior. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju Zhuokyu Feng dan yang lainnya. Permusuhan ini adalah antara dia dan klan Zhuokyu pada akhirnya. Jadi, secara alami harus ditangani secara pribadi olehnya. Untuk membunuh atau menyiksa, itu semua ada di tangannya. Karena ini adalah simpul di dalam hatinya, belenggu pada daunnya, dan hanya dengan membebaskan diri darinya dia dapat menghilangkan semua miliknya, setan batin. Ketika dia melihat Chen Xi berjalan, langkah demi langkah, gumpalan keputus asaan tidak bisa membantu tetapi keluar dari hati Zhuokyu Feng dan yang lainnya. Mereka berdua sangat marah dan ketakutan, namun mereka kebetulan tidak dapat membuat suara atau bergerak sama sekali. Dengan kata lain, mereka hanya bisa menyaksikan kematian mendekati langkah demi langkah ke arah mereka. Perasaan seperti ini di mana nasib mereka dikendalikan di tangan orang lain adalah sesuatu yang tidak pernah mereka alami selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun sekarang, mereka hanya bisa menunggu sampai kematian tiba, dan perasaan semacam ini benar-benar tak terlukiskan kecuali seseorang mengalaminya sendiri. Bahkan sampai pada tingkat ketidakberdayaan, kemarahan, keputus asaan seperti ini, dan kesedihan membuat mereka berada di ambang kehancuran. Jika itu mungkin, mereka lebih baik mati dengan gagah dalam pertempuran daripada menunggu kematian tiba dengan cara yang tidak adil. Metode semacam ini bukan hanya kejam, itu juga kejam. Tampaknya menjadi kematian tanpa suara, tetapi dampak dan penghinaan yang mereka rasakan dalam hati mereka seperti menderita siksaan di api penyucian, dan mereka benar-benar berharap tidak lebih. Daripada bunuh diri dan mengakhiri hidup mereka sesegera mungkin. Tetapi bagian yang menyedihkan adalah bahwa, bahkan kekuatan mereka untuk bunuh diri telah diambil pada saat ini. Uh, Chen Xi mulai membalas dendam. Seorang penatua klan Zhuokyu terbunuh, dan Chen Xi menuai kepala penatua dan membawanya di tangannya sementara mayat penatua jatuh ke tanah. Pada saat ini, ekspresi Chen Xi tenang dan tanpa emosi sama sekali. Dia tampaknya telah benar-benar berubah menjadi algojo tanpa emosi, dan dia menuai darah-berdarah demi darah dengan setiap langkah yang dia lakukan. Dari awal sampai akhir, dia tidak berbicara sepatah kata pun, juga tidak mengungkapkan jejak emosi dari bisa membalas dendam. Dia tampaknya sangat tenang dan bahkan acuh tak acuh. Permusuhan ini telah menumpuk di dalam hatinya selama bertahun-tahun, jadi adakah yang tersisa untuk dikatakan? Jika membuang nafas bisa membangkitkan kembali anggota Chen klan yang jatuh, jika kasihan bisa menenangkan kebencian dalam hatinya, apakah ada kebutuhan baginya untuk bertarung dan membantai sampai hari ini? Jadi dia tidak mau mengatakan apa-apa. Dia sama sekali tidak akan merasa kasihan pada mereka. Semua kebencian ini harus dihanyutkan dengan darah dan kematian diberakhir, dan tidak ada cara lain. Bahkan untuk menghindari peristiwa yang tidak terduga terjadi pada saat ini, gerakannya tampak sangat menentukan, tepat, dan kejam. Dia tidak ragu sama sekali, juga tidak membuang-buang waktu. Karena yang dia inginkan adalah membalas dendam. Hanya itu. Uh, 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 darah merah dan merah tua disemprotkan ke udara, dan itu mewarnai langit merah. Tidak ada tangisan yang menyedihkan dan melengking sebelum kematian, juga tidak ada kutukan yang marah dan membenci, dan bahkan tidak ada kata-kata penyiksaan atau penghinaan bergema di udara. Dari awal hingga akhir, hanya ada suara pembantaian yang menindas. Kepala menuai dengan serangan yang tegas dan langsung. Suara yang menindas adalah suara yang dibuat ketika bilah memotong melalui tulang dan daging sementara Chen Xi menuai kepala mereka, dan itu menyebabkan orang lain merasa dingin di duri mereka ketika mereka mendengar ini. Chen Xi tampaknya sangat diam dan acuh-ta'acuh terhadap semua ini. Pada saat ini, dia tampaknya telah berubah menjadi dewa kematian tanpa ampun dan tanpa emosi, dan dia menuai kehidupan orang lain dengan cara yang tepat dan kejam untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Gurun Iris telah mengalami beberapa hari pertempuran yang mengejutkan dunia, dan telah berubah menjadi reruntuhan lama. Itu tertutup dalam kesedihan sementara langit dan bumi ditutupi oleh noda darah, dan seluruh lingkungan dipenuhi dengan mayat yang rusak, harta karun yang hancur, ruang dan waktu yang dalam kekacauan, dan kekacauan setelah perang. Di tengah-tengah latar belakang yang tampak seperti api penyucian, metode pembunuhan Chen Xi saat ini jelas sangat tenang dan hening, namun ketika itu masuk ke mata orang lain, itu menyebabkan segala macam perasaan rumit muncul di hati mereka, dan mereka merasakan mereka rambut berdiri di ujung dari teror. Pada saat ini, Chen Xi tampaknya sangat asing bagi mereka. Aduh, Zhuokyu Feiming menghela nafas dan tidak tahan untuk menonton. Di sisinya, delapan tetua lainnya dari klan Zhuokyu juga sama, dan mereka memiliki ekspresi suram. Adegan ini terlalu mengerikan, itu adalah pembantaian total, dan orang-orang yang dibantai adalah klan mereka sendiri. Bahkan jika Zhuokyu Feiming tidak lagi mengakui mereka sebagai klannya sejak lama, garis keturunan yang sama masih mengalir di tubuh mereka. Pada saat ini, ketika dia melihat Chen Xi membunuh para anggota klan ini dengan dingin dan dengan cara berdarah, hatinya tidak bisa menahan sakit, dan dia tidak mau terus menonton. Mereka sangat jelas menyadari bahwa tidak ada gunanya bagi mereka untuk mengasihani Zhuokyu Feng dan yang lainnya pada saat ini karena jika bukan karena kedatangan Chen Xi dan yang lainnya, maka mereka akan dibunuh oleh Zhuokyu Feng. Jika itu terjadi, apakah Zhuokyu Feng dan yang lainnya tidak akan tahan itu? Semua ini adalah sesuatu yang telah ditentukan sebelumnya, dan itu hanya bisa berakhir dengan kematian. Kebencian di hati anak ini terlalu kuat. Saya bertanya-tanya bagaimana diamenahannya selama bertahun-tahun bahwa roh-roh jahat sebenarnya tidak menyerang hatinya, menyebabkan wataknya berubah sangat. Ini benar-benar langka. Suanyuan Sao juga sangat terkejut. Metode yang diungkapkan Chen Xi pada saat ini terlalu tenang dan acuh-ta'acuh, dan justru karena inilah dampak visual yang diberikannya kepada semua orang adalah yang paling mengejutkan. Sejak Suanyuan Sao mulai berkultivasi hingga sekarang, dia aku melihat pembunuh kejam yang tak terhitung jumlahnya yang sesat, kejam, dan dibantai gila-gilaan, namun itu masih pertama kalinya dia melihat seseorang yang tenang dan diam seperti Chen Xi. Jika itu adalah orang lain yang memiliki menumpuk begitu banyak kebencian di hati mereka, watak orang itu mungkin telah berubah sangat lama. Namun kebetulan bahwa hati Chen Chen Xi murni, dan itu tidak mengandung setan batin sama sekali. Perbandingan seperti itu sangat mengejutkan Suanyuan Sao. Sama, Suanyuan Feng Chen dan Suanyuan Tabei mengangguk juga, dan mereka sangat setuju dengan Suanyuan Sao. Tidak terbelenggu oleh kebencian dan tidak akan melawan hati Dao karena kebencian. Bukankah ini sangat bagus? Midnight Immortal King menyatakan ketidaksetujuannya. Dia juga menyaksikan saat-saat hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dan dia menyaksikan banyak tokoh besar menghancurkan lingkungan, membantai kota, dan memusnahkan makhluk hidup tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya karena momen kemarahan. Secara relatif, Chen Xi adalah hanya membalas dendam sekarang, dan hanya metodenya sedikit tidak biasa. Dibandingkan dengan penjahat kejam yang membantai dengan gila, ini bukan apa-apa. Hua Jiang Kong mengerutkan bibirnya dan tetap diam, namun tatapan yang dia tuju pada Chen Xi samar-samar membawa ekspresi kekaguman yang rumit. Zhao Taichi, Ao Jiuhui, dan Chi Changsheng tidak berbicara sama sekali, dan mereka hanya menonton adegan di depan mereka. Mereka agak tergerak dalam hati mereka juga, dan sebuah pikiran muncul secara bersamaan di pikiran mereka. Situasinya sedikit tidak aktif. Tiba-tiba, Zhao Taichi berbicara dengan tatapan terfokus. Memang, Ao Jiuhui dan Chi Changsheng tampaknya sudah memperhatikannya sejak lama, dan mereka bertukar pandang sebelum mereka mulai mengangkat penjaga mereka ke arah sekitarnya. Bukan hanya mereka. Pada saat ini, jejak perasaan buruk samar-samar muncul di hati Hua Jiang Kong dan yang lainnya juga. Alasannya sangat sederhana, suasananya terlalu tenang. Sejak saat Wei Xing dan anggota sekte Soverein lainnya dimusnahkan dan sampai Chen Xi membalas dendam sendiri, semua yang ada di langit dan bumi benar-benar telah jatuh ke dalam kondisi diam yang aneh dan mematikan selama seluruh proses ini. Awalnya, Zhao Taichi dan yang lainnya berharap bahwa Zhuo Kiu Bei Yong dan Zhuo Kiu Leng Hua akan muncul, namun dari awal sampai akhir, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda membuat penampilan. Zhao Taichi dan yang lainnya sangat jelas menyadari bahwa perselisihan internal klan Zhuo Kiu ini tampaknya merupakan masalah internal, namun dalam kenyataannya, kehancuran yang disebabkannya telah lama mempengaruhi keseluruhan benua iris. Sekarang, itu bahkan menjadi pusat perhatian seluruh dunia. Bagaimanapun juga, klan Zhuo Kiu adalah salah satu dari tujuh klan kuno yang agung, dan sumber daya serta cadangannya sudah kuno dan dalam. Begitu perselisihan internal meletus dalam kekuatan seperti itu, dampaknya pada seluruh dimensi immortal sudah jelas. Selain itu, gangguan pasukan sekte Soverein menyebabkan perselisihan internal klan Zhuo Kiu ini menjadi tercakup dalam aura aneh. Selama itu adalah seseorang yang jeli, orang itu akan melihat bahwa pertempuran ini bahkan dapat mempengaruhi situasi di seluruh dimensi abadi. Namun sekarang, Soverein Sek belum membuat langkah apapun selama ini setelah itu kehilangan sembilan peon inti di alam Raja Abadi dan tujuh puluh langkah Raja Abadi. Bahkan sampai-sampai sepertinya sekte Soverein telah melupakan masalah ini, dan ini sendiri tampaknya sedikit tidak biasa. Sembilan Raja Abadi telah terbunuh. Bahkan jika Soverein Sek adalah salah satu sekte tertinggi dalam tiga dimensi, kerugian seperti itu masih bisa dianggap sangat besar. Jadi bagaimana mereka bisa membiarkan masalah itu pergi? Tentu saja, itu juga mungkin bahwa sekte berdaulat merasa Sembilan Raja Abadi cukup untuk membantu Zhuo Kiu Feng berurusan dengan semua penghalang dalam klan Zhuo Kiu. Tapi karena sekte Soverein telah menghabiskan upaya besar seperti itu, bagaimana mungkin hanya demi kebaikan membantu klan Zhuo Kiu? Jelas? Itu tidak mungkin. Soverein Sek jelas memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan semacam skema. Selain itu, itu adalah skema yang sangat besar. Semuanya, hati-hati dan persiapkan dirimu. Dengan kemampuan deduksi saya, saya hanya bisa memperhatikan bahwa cara kerja langit berfluktuasi anehnya hari ini, dan adegan kekacauan sedang melonjak. Meskipun saya tidak dapat menyimpulkan tanda-tanda, namun hal itu menyebabkan jantung saya sedikit berdebar. Ini sama sekali bukan pertanda baik. Zhao Tai Chi menatap langit sementara ekspresinya perlahan menjadi serius. Matanya yang jernih tampak menggetarkan sementara dua cahaya kemasan terbentuk dari api ilahi muncul dari mereka, dan dia sepertinya berniat untuk melihat semua rahasia dunia. Persis. Menurut pendapat saya, cara kerja surga menunjukkan tanda-tanda dikontrol oleh seseorang hari ini. Jika benar-benar seperti itu, maka mungkin tokoh besar dari dunia yang lebih tinggi telah ikut campur dalam masalah ini hari ini. Ao Ji Hui berbicara dengan suara rendah, dan wajahnya yang sudah tua dipenuhi dengan gumpalan ekspresi serius. P. Hati semua orang bergetar ketika mereka mendengar ini. Sementara yang lain tenggelam dalam pikiran, Chen Xi sudah tiba sebelum Zhuokiu Feng. Kali ini, tindakannya akhirnya berhenti untuk sesaat. Dia membawa seutas kepala berdarah di tangannya, dan dia menyeret tanah di sampingnya. Ada lebih dari 20 dari mereka, dan ekspresi pemilik mereka sebelum kematian masih tetap ada di wajah mereka. Entah itu teror, kemarahan, kebencian, pembebasan, kengganan, keganasan. Tapi semua ini tidak dapat menyebabkan jejak perubahan pada wajah tenang dan acuh Chen Xi. Di saat ini, ketika dia menatap Zhuokiu Feng yang tidak bergerak seperti patung batu, dan ketika dia menatap teror, kemarahan, keputusasaan, dan kebencian di mata Zhuokiu Feng, Chen Xi tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya dan mengangkat tangannya sebelum pedangnya turun. Uh, kepala Zhuokiu Feng dipotong, menyebabkan air mancur darah menyembur keluar sementara mayat tanpa kepalanya jatuh ke tanah. P. Patriar klan Zhuokiu ini, Raja Abadi ini yang memiliki otoritas mengerikan di dimensi abadi, keberadaan ini, yang bernama Paman Chen Xi telah tewas di tempat. Pada titik ini, semua atasan klan Zhuokiu yang dipimpin oleh Zhuokiu Feng telah dimusnahkan. Namun, bahkan pada saat ini, Chen Xi masih tidak mengungkapkan emosi apapun karena ini. Dia masih menggantung kepala Zhuokiu Feng bersama dengan kepala lainnya, dan telapak tangannya kuat dan kokoh sementara tindakannya teliti. Rasanya seperti pengrajin tua sedang menenun tali untuk mengikat barang, dan tangannya ekspresi terkonsentrasi dan serius. Saat dia dengan hati-hati menyingkirkan string kepala di tangannya, Chen Xi bergumam di dalam hatinya. Para muters dalam hatinya tampak sangat tenang. Tidak ada resolusi yang kuat, dan dia hanya menggambarkan fakta. Selama seluruh proses ini, Chen Xi sudah menyingkirkan string kepala itu, dan begitu dia kembali ke Dao Emperor Academy, dia akan mengirimnya ke Pine Mist City dalam 9 Kuali Divine Benua untuk mengadakan peringatan bagi klan Chen Klan, yang telah lenyap bertahun-tahun yang lalu. Di sisi lain, setelah dia selesai melakukan semua ini, sepertinya belenggu di kedalaman Dao Heartnya telah benar-benar rusak, memungkinkan seluruh tubuhnya untuk merasa luar biasa santai dari dalam keluar. Sepertinya saat ini, hidupnya telah berjalan keluar dari kegelapan, dan bermandikan cahaya. Seluruh tubuhnya sepertinya telah mengalami transformasi, biarkan seekor phoenix terlahir kembali dari abunya, dan ia mendapatkan kehidupan baru. Rasanya seperti belenggu telah membebani dan menyiksanya sepanjang paru pertama hidupnya, namun Dao Heartnya belum. Aku jatuh ke setan batin, dan sekarang setelah semua permusuhannya diselesaikan, tubuhnya sekali lagi dibuat kembali menjadi emas. Mencapai pencerahan dan langsung mencapai kebesaran, kehilangan jalan seseorang dan jatuh ke dalam kutukan abadi. Baik dan buruk diputuskan dalam satu pikiran, jika seseorang dapat mencapai pencerahan maka seseorang dapat lolos dari lautan kesengsaraan dan naik ke kebesaran. Langit di atas iris desert diwarnai merah dengan darah, dan tanah ditutupi dengan adegan kesedihan. Setelah mengalami pertempuran yang mengejutkan dunia ini, banyak raja imortal telah binasa, menyebabkan darah emas mewarnai langit sementara mayat yang rusak menutupi tanah. Selain itu, ada banyak artefak abadi yang tangguh di antara mereka yang tidak dimiliki sekarang. Jika Chen Sidan yang lainnya tidak ada di sini, maka daerah seperti ini akan dengan cepat menarik lebih banyak ahli dari dimensi abadi kecari harta karun karena mereka akan berusaha mendapatkan pertemuan kebetulan dari tokoh-tokoh besar yang jatuh ini. Sebagian besar alam rahasia di seluruh tiga dimensi telah dibentuk seperti ini. Tidak masalah betapa megahnya skala pertempuran, setelah tirai ditarik, maka yang tertinggal hanyalah mayat-mayat, reruntuhan, darah, dan harta yang rusak, yang menyebabkannya menjadi tempat harta terpendam di mata dari dunia luar. Tapi itu sangat jelas bahwa tirai untuk semua ini belum ditarik. Setelah dia membunuh Zhuokyu Feng dan meletakkan string kepala berdarah pergi, tatapan Chen Sidurun ke harta yang telah ditinggalkan. Permusuhan telah diselesaikan, jadi itu sebagai waktu alami untuk menuai manfaatnya. Jelas, jika dia dapat memperoleh manfaat ini, maka itu benar-benar akan melebihi imajinasinya. Bagaimanapun, beberapa hari intens pertempuran telah terjadi di sini, dan banyak tokoh besar telah jatuh. Hanya dalam hal Raja Immortal, lebih dari 10 telah binasa di sini, dan Raja Immortal setengah langkah lebih dari 100 jumlahnya. Jelas, bagaimana mungkin harta yang dimiliki oleh tokoh besar seperti itu jumlahnya kecil. Tidak hanya jumlahnya tidak sedikit, jika mereka ditempatkan di dunia luar, maka setiap harta akan benar-benar dapat menyebabkan banyak orang bertarung untuk mereka. Hati-hati. Namun, sebelum Chen Sidurun bisa bergerak, seluruh tubuhnya tiba-tiba diselimuti oleh untayan energi ketuhanan yang tidak jelas, dan kemudian dia tiba di sisi Zao Teci dan yang lainnya. Pesegera setelah dia menenangkan dirinya, pusaran ruang waktu yang dalam dan gelap tiba-tiba muncul di langit di atas area yang dia berdiri beberapa saat yang lalu. The Last Days Vortex, seperti yang diharapkan, aku tahu Sovere Insect tidak akan menyerah begitu saja. Ketika dia melihat pusaran gelap itu, mata Zao Teci yang merupakan eksistensi di Rilem Godrang benar-benar fokus ketika dia mengungkapkan ekspresi kaget, dan dia tiba-tiba teriak keras. Mundur, segera. Swoosh. Sosoknya melintas bersama Ao Ji Hui dan Chi Changsheng, dan mereka membawa Chen Xi dan yang lainnya untuk melarikan diri. Dalam sekejap, mereka telah berteleportasi keluar dari daerah ini. Namun, seluruh iris deser tiba-tiba diselimuti oleh untayan kekuatan yang menakutkan dan misterius, dan itu sebenarnya menyebabkan Zao Teci dan yang lainnya di alam Godrang tidak dapat menembus dan melewati itu. Ini menyebabkan ekspresi mereka berubah sedikit suram. Mereka segera berhenti bergerak dan menciptakan penghalang cahaya yang terbentuk dari energi ketuhanan untuk menyelimuti sekeliling mereka dan menjaga dari segalanya. Mengapa Vortex hari terakhir muncul di sini? Mungkinkah musibah yang akan mempengaruhi tiga dimensi akan meletus dari sini? Ao Jiuhui memiliki ekspresi suram sementara kilat dingin mengalir di matanya. Kita tidak bisa berteleportasi lagi. Sepertinya itu benar-benar seperti yang dikatakan rumor. Begitu Vortex hari terakhir muncul, Grandao seperti sangkar. Chi Changsheng mengerutkan kening sementara wajahnya yang kurus menunjukkan gumpalan ekspresi hikmat yang langka. Hati yang lain tersentak ketika mereka mendengar ini, dan ekspresi mereka berubah sedikit suram. Sebuah pusaran gelap yang muncul dari udara tipis sebenarnya telah menyebabkan tiga keberadaan di alam godrang merasa sangat takut terhadapnya. Kemudian, persis seberapa mengerikannya hal itu? Terutama yang mengerikan bagi mereka adalah bahwa berdasarkan apa yang dikatakan Zhao Tai Chi dan yang lainnya, Vortex hari terakhir ini sebenarnya terkait dengan musibah yang akan melanda seluruh tiga dimensi. Ini sedikit mengejutkan. Senior, apa Vortex hari terakhir? Chen Xi tidak bisa membantu tetapi menanyakan pertanyaan ini. Dia baru saja selesai membalas dendam ketika dia menghadapi pergantian kejadian yang tidak terduga, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan bingung di dalam hatinya. Dia samar-samar merasa bahwa meskipun semua ini tampaknya seperti kebetulan, namun sebenarnya sudah direncanakan oleh seseorang sejak lama. Suatu bentuk kesengsaraan surgawi yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan itu dari surga Dao. Setelah itu muncul, itu berarti bahwa Malapetaka sedang turun. Pada saat itu, Grandao akan menjadi seperti sangkar, dan itu bisa menahan dan menghancurkan semua teknik. Pada saat itu, itu mungkin, Zhao Teichi menjelaskan dengan cepat, dan ketika dia selesai berbicara, dia sepertinya tidak berani mengkonfirmasi sesuatu dan langsung berhenti menyebutkannya. Ao Jiuhui juga memperingatkan dengan sungguh-sungguh dari samping. Semuanya berhati-hatilah. Meskipun semua ini adalah rumor, namun tiba-tiba muncul sekarang. Tanda seperti itu agak aneh, dan mungkin dikendalikan oleh sosok menakutkan dari balik layar. Setelah mereka mendengar semua ini, hati semua orang dipenuhi teror. Om, tepat pada saat ini, pusaran gelap yang tergantung di langit yang jauh tiba-tiba mulai berputar dengan gila. Itu seperti mulut berdarah telah terbuka di dunia, dan itu memancarkan seutas energi yang menakutkan yang menyebabkan jantung seseorang berdebar. Sepertinya itu dimaksudkan untuk menelan dunia dan mengambil semua hal di dalamnya. Dalam sekejap, seluruh langit tiba-tiba dipengaruhi oleh lapisan warna hitam. Itu menutupi langit dan menghapus matahari, dan hari itu diserbu oleh malam abadi yang menyebabkan seluruh dunia jatuh ke dalam kegelapan. Setelah itu, tekanan yang sangat menindas tiba-tiba membentang, menyebabkan semua hal menjadi jatuh ke dalam teror dan keheningan yang mematikan. Hanya pusaran gelap yang masih berputar dengan gila. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa hanya dalam waktu beberapa tarikan napas, mayat yang rusak, darah, dan bahkan harta yang tertinggal telah sepenuhnya diserap dan ditelan oleh pusaran gelap. Ini adalah energi pengorbanan darah. Ketika dia melihat adegan mengejutkan ini terjadi, ekspresi Zao Taichi langsung menjadi pembunuh sebelum dia mengertakkan giginya dan berkata, kami tampaknya telah jatuh ke dalam perangkap Sovere Insek. Semuanya jelas telah diatur di gurun iris ini sejak dulu. Jadi dengan cara ini, orang-orang ini yang mati di gurun iris setara dengan yang telah digunakan. Cahaya ilahi menyala dalam ao mata Ji Hui. Tentu saja. Huff. The Sovere Insek. Chi Changsheng mendengus dingin. Hanya Sovere Insek-te yang akan menghabiskan upaya seperti itu untuk mengatur semua ini dan mengandalkan darah dan jiwa para raja imortal yang jatuh ini untuk menarik keluar kekuatan vortex hari terakhir melalui teknik pengorbanan darah. Ekspresi dari tiga keberadaan di alam godrang sedikit suram. Karena mereka sebenarnya tidak memperhatikan semua ini sebelumnya, dan ini menyebabkan jejak firasat buruk muncul di hati mereka. Mereka samar-samar merasa seolah-olah mereka sedang dirancang melawan dan dikendalikan oleh orang lain. Rumbel. Seiring dengan berlalunya waktu, vortex deis-deis berputar lebih gila, dan itu terpancar petir yang mengerikan yang bergema di langit dan bumi, menyebabkan orang lain merasakan perasaan yang sangat menindas dan menakutkan. Energi yang dipancarkan dari itu terlalu menakutkan, dan itu menyebabkan kulit kepala Chen Xi sedikit mati rasa. Dia merasa jika dia harus menghadapinya sendiri, maka dia mungkin akan langsung menjadi bubuk oleh pusaran. Yang lain tidak tampak jauh lebih baik. Bahkan jika mereka entah setengah-setengah raja abadi atau keberadaan di alam godrang, mereka masih merasakan ketakutan yang mendalam ketika menghadapi vortex hari terakhir ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian tiba, Ao Ji Hui mengerutkan kening sementara dia dengan gila menyimpulkan metode untuk mengatasi situasi ini di dalam hatinya. Namun ia memperhatikan bahwa cara kerja langit berada dalam keadaan kacau, dan segala macam aura yang tidak diketahui tersembunyi di dalamnya. Meskipun kami telah melampaui tiga dimensi dan tidak dikendalikan oleh energi surga dao dalam tiga dimensi, vortex day terakhir telah muncul secara tak terduga sekarang, dan grand dao seperti sangkar. Selain itu, kita berada di dimensi abadi sekarang, jadi kita pasti tidak dapat menghindari kesusahan ini, Zao Tai Chi menghela nafas dengan ringan, dan kemudian matanya yang jernih melonjak dengan ekspresi bangga dan sombong. Namun, bahkan jika vortex hari terakhir ini menimbulkan bencana, itu mungkin belum tentu dapat melakukan apapun untuk kita. Mungkinkah Anda berdua sudah lupa apa yang dikatakan dekan sebelumnya kita datang ke sini? Tiba-tiba, Chi Changsheng tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan wajahnya yang kurus melonjak dengan gumpalan antisipasi yang membara. Kekacauan di alam semesta telah tiba, dan pertemuan kebetulan yang telah kita tunggu selama bertahun-tahun untuk mendapatkannya pasti akan menyertainya. Hati Zao Tai Chi dan Ao Ji Hui bergetar ketika mereka mendengar ini, dan mereka tampaknya telah menyadari sesuatu, menyebabkan gumpalan antisipasi terbakar yang persis seperti Chi Changsheng melonjak bersamaan dari mata mereka. Pada saat ini, tatapan mereka ke arah pusaran telah berubah. Tidak ada rasa takut, tidak ada kejutan, dan tidak ada kebingungan lagi, dan tatapan mereka membawa jejak emosi aneh sebagai gantinya. Yang lain bingung di hati mereka dan tampaknya tenggelam dalam pikiran. Hanya mata Midnight Immortal King yang hanya jejak dari melangkah kerilem godrang tiba-tiba menyala ketika dia mendengar ini, dan dia bergumam. Pertemuan kebetulan, pertemuan kebetulan. Hahaha, maaf semuanya, aku agak terlambat dan membuat kalian semua menunggu. Tepat pada saat ini, tawa menderu yang mengguncang langit tiba-tiba bergema di langit dan bumi, dan suara ini mengungkapkan nada yang mendominasi dan sombong saat bergema melalui langit dan bumi seperti petir. Suosh, suosh, suosh. Seiring dengan suara ini, tiga sosok merobek langit dan berteleportasi. Orang yang memimpin memiliki penampilan yang tampan sementara seluruh tubuhnya melonjak dengan nyala api, dan dia memiliki sikap arogan dan tidak terkendali. Dia tampak seperti raja yang mengendalikan semua api di dunia. Anehnya, itu suirenting. Namun, pada saat ini, sebuah dekrit berwarna ungu mengambang di langit satu meter di atas kepalanya. Itu memancarkan kekuatan yang menakutkan, tertinggi, dan abadi. Selain itu, itu benar-benar membentuk jejak hubungan yang unik dengan vortex hari terakhir dan sepertinya merespons dan bekerja sama dengannya dari jauh. Ketika dia melihat orang ini, murid-murid Chen Xi tiba-tiba mengerut. Dia langsung mengerti bahwa itu benar-benar seperti yang diduga Zhao Tai Chi dan yang lainnya. Semua ini direncanakan oleh Soverein Sek dari balik layar. Ada seorang lelaki tua berjanggut berjubah kuning dan seorang wanita yang mengenakan pakaian biasa dan memiliki ekspresi acuh-ta'acuh berdiri di sisi suirenting. Satu-satunya kesamaan di antara mereka adalah bahwa kedua tubuh mereka dililit oleh energi ketuhanan, dan mereka memiliki aura yang mengesankan. Jelas, mereka adalah dua keberadaan di alam godrang. Leluhur, ketika mereka melihat dua orang ini, ekspresi Zhuokyu Feiming dan yang lainnya berubah secara tiba-tiba, dan mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Setelah itu, ekspresi mereka secara bersamaan berubah suram dan sangat tidak enak dipandang. Kedua orang ini adalah dua eksistensi terakhir di alam godrang dalam klan Zhuokyu, Zhuokyu Beyong dan Zhuokyu Lenghua. Kapan mereka melihat reaksi Zhuokyu Feiming dan yang lainnya, Chen Xi dan yang lainnya langsung menebak identitas kedua orang itu, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Keduanya tidak muncul sebelumnya, namun mereka secara bersamaan muncul bersama suirenting yang berada di peringkat kedua di antara tujuh elit disciples dari Sovereinsek. Bahkan orang buta akan dapat melihat bahwa mereka telah bergabung sejak lama. Ini bukan poin utama. Poin utamanya adalah bahwa penampilan Vortex Days terakhir jelas terkait dengan suirenting dan yang lainnya. Terutama ketika mereka melihat dekrit valet yang melayang di atas suirenting, Zhao Taichi dan keberadaan lainnya di alam Goderang segera mengkonfirmasi hal ini. Karena dekrit valet adalah dekrit kedaulatan yang dimiliki oleh sekte master saat ini. Sovereinsek. Dengan kata lain, master Sovereinsek berada di belakang semua ini. Master sek dari Sovereinsek adalah keberadaan tertinggi yang sebanding dengan Master of Oracle Mountain, Fuxi, dan Master of Daupeles di Nuwa, Nuwa. Sejak zaman purba sampai sekarang, dia secara pribadi merencanakan bencana yang tak terhitung jumlahnya yang mengguncang tiga dimensi, dan dia adalah legenda terpenting yang membuat orang lain takut dan dihormati. Tidak mengherankan bahwa mereka tidak memperhatikan apapun. Karena jika semua ini adalah skema dari master sekte Soverein, maka berapa banyak orang di tiga dimensi yang mungkin bisa melihatnya. Seiring dengan kedatangan suirenting, Zhuo Kiu Beiyong, dan Zhuo Kiu Lenghua, semuanya menjadi jelas sekarang. Ini adalah skema yang telah dengan cermat dibuat sejak lama. Setelah Sovereinsek mencampuri konflik internal di dalam klan Zhuo Kiu, makna dibaliknya telah berubah sepenuhnya. Ini menyebabkan Hua Jiankong tiba-tiba mengingat percakapannya dengan tuannya, Meng Xinghei, sebelum dia meninggalkan Akademi. Pada saat itu, Hua Jiankong curiga bahwa Sovereinsek bermaksud memanfaatkan perselisihan internal di dalam klan Zhuo Kiu ini sebagai langkah pertama untuk menyapu dunia sekali lagi, dan ketika dia membandingkannya dengan segala sesuatu yang telah terjadi sebelum dia, itu membuktikan semua ini. Saat ini, vortex hari terakhir telah muncul, dan surga dao telah berubah menjadi sangkar. Selain itu, suirenting telah muncul saat mengendalikan keputusan Soverein. Semua ini menunjukkan bahwa perselisihan internal klan Zhuo Kiu hanyalah langkah pertama dalam rencana Sovereinsek. Bukan hanya Hua Jiankong, yang lain kira-kira menebak ini juga, dan gumpalan kesuraman menutupi wajah mereka. Tepatnya apa tujuan akhir dari Sovereinsek? Ini tidak perlu ditebak sama sekali. Sejak saat vortex hari terakhir muncul, pertanda bahwa pergolakan yang akan menyapu tiga dimensi akan segera meletus. Selain itu, semua ini disebabkan oleh Sovereinsek. Tentu saja, malapetaka ini telah diprediksi sejak lama, dan itu berasal dari energi surga dao, jadi tidak mungkin bagi Sovereinsek untuk mengendalikannya juga. Namun, meski begitu, mereka dapat mengintensifkan dan mempengaruhinya, menyebabkan musibah ini meletus di muka. Koma, semua orang, saya kira anda semua sudah menebak sedikit itu. Namun, sayangnya pemahaman anda masih sedikit terlambat. Sekarang, hari-hari terakhir vortex telah turun, dan tidak mungkin untuk membalikkan segalanya, bahkan untuk dewa. Setelah dia tiba di sini, Sui Renting menyeringai ketika dia berbicara, dan dia tampak seperti mengendalikan dunia dan kemenangan ada di dalam dirinya. Pegang Dekret Valet di atas kepalanya memancarkan aura yang mengesankan, dan samar-samar merespons dan bekerja sama dengan Vortex Days hari terakhir dari jauh, menyebabkannya membentuk aura mengesankan yang unik. Jadi, bahkan jika dia berada di alam Raja Abadi, dia sebenarnya tidak takut pada Zao Taichi dan yang lainnya sama sekali. Semua ini sudah direncanakan oleh Sovereinsek anda sejak awal. Zao Taichi berbicara dengan dingin. Persis. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menggunakan kalian semua untuk memusnahkan begitu banyak Raja Abadi dan mengorbankan darah dan jiwa mereka untuk menjatuhkan Vortex Days Last? Sui Renting menjawab dengan sangat jujur, dan nadanya dipenuhi dengan keyakinan penuh. Ada sembilan Raja Abadi dan tujuh puluh Raja setengah langkah dari Soverein Sekte anda di antara mereka. Soverein-soverein anda benar-benar tegas. Zao Taichi berbicara dengan nada mengejek. Tidak, anda salah. Sui Renting menggelengkan kepalanya dan masih menyeringai. Mereka hanya bidak Sekte Soverein saya, dan nasib mereka telah ditakdirkan ketika Sekte Master menempatkan mereka dalam dimensi abadi bertahun-tahun yang lalu. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan. Hanya kematian Wei Xing yang sedikit menyesal karena dia bisa dianggap sebagai orang yang berbakat juga. Namun, demi kemuliaan masa depan Sekte Soverein, pengorbanannya tentu saja. Dia membuat alasan untuk semuanya dalam beberapa kata, dan dia tampak sangat kejam dan dingin. Ini adalah cara para murid dari Soverein Sek. Penguasa melupakan semua emosi, dan dengan demikian itu tanpa emosi. Zuo Kiu Bei Yong, Zuo Kiu Leng Hua. Anda berdua telah melihatnya juga, anda hanya akan direduksi menjadi bidak dengan berpihak pada Soverein Sek. Namun anda berdua sebenarnya rela menjadi gug-gug mereka. Betapa menyedihkannya itu. Tiba-tiba, Zuo Kiu Feiming berteriak dengan suara keras, dan suaranya menunjukkan kebencian yang mengakar. Namun, Zuo Kiu Bei Yong dan Zuo Kiu Leng Hua memiliki ekspresi tenang, dan mereka tetap tidak bergerak. Dahulu sebelum patriark terakhir klan Zuo Kiu Binasa, kami sudah tetua Sekte Soverein, dan kami tidak bisa dibandingkan dengan peon-peon itu. Alasan kami berbaring di klan Zuo Kiu selama ini tidak lain adalah untuk mendapatkan manfaat bagi Sekte berdaulat saya. Zuo Kiu Bei Yong berbicara dengan acuh tak acuh dan dengan cara yang tenang. Begitu ini kata-kata diucapkan, hati semua orang menjadi dingin. Mereka semua tidak pernah membayangkan bahwa dua keberadaan ini di alam goderang sebenarnya akan dibeli oleh Soverein Sekte sejak lama. Jadi dengan cara ini, kematian kakakku diarahkan oleh kalian berdua dari belakang layar. Hati Zuo Kiu Feiming bergetar, dan dia mengungkapkan kesedihan dan kemarahan yang tak terbatas. Itu tidak bisa membantu. Itu kesalahannya karena bimbang dan tidak mau bergabung dengan Soverein Sekte. Kami hanya bisa memusnahkannya dan mendukung seorang leluhur yang bersedia untuk menyerah kepada Sekte yang berdaulat. Kali ini, Zuo Kiu Leng Hua yang berbicara. Ekspresi Chen Xi berubah suram. Menurut pengetahuannya, patriark terakhir klan Zuo Kiu adalah ayah ibunya, kakeknya. Sekarang, ketika dia mendengar kakeknya ini benar-benar mati karena tidak mau menyerah kepada Sekte Soverein, gumpalan amarah keluar dari hati Chen Xi, dan dia merasa sedih untuk ibunya. Karena pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa ibunya yang jelas-jelas pewaris kedudukan patriark di Zuo Kiu klan memiliki posisinya direbut oleh Zuo Kiu Feng pada akhirnya. Alasannya sebenarnya Zuo Kiu Beyong dan Zuo Kiu Leng Hua. Selain itu, pelakunya adalah Sekte Soverein. Bagaimana? Kejamnya kalian berdua. Zuo Kiu mata Feiming nyaris terbelah karena marah, dan dia hampir mengertakkan giginya. Setelah itu, dia menarik napas panjang dan bertanya. Karena kalian berdua mendukung Zuo Kiu Feng hingga posisinya sebagai patriark, mengapa kalian berdua tidak menyelamatkan mereka sebelumnya? Mereka jelas sudah bergabung dengan Soverein Sek. Kenapa? Dia tidak mengomel atas nama Zuo Kiu Feng dan yang lainnya, dan dia hanya sedikit tidak dapat menerima fakta seperti itu. Kali ini, Zuo Kiu Beyong dan Zuo Kiu Leng Hua tidak berbicara, dan mereka hanya menatap Zuo Kiu Feiming dengan kasihan dan ketidakpedulian. Seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh yang bodoh. Mereka mengejar Dao tanpa emosi. Karena mereka tanpa emosi, maka dapat dimengerti bahwa mereka mengambil tindakan yang menyebabkan kemarahan dan ketidakpuasan yang tersebar luas. Chen Xi mengambil napas dalam-dalam dan berbicara perlahan. Zuo Kiu Feiming dan yang lainnya secara alami sudah menebak ini sejak lama, waktu yang lalu, namun mereka tidak dapat menerimanya dalam waktu singkat. Hanya karena kata, tanpa emosi, mereka dapat memutuskan semua ikatan darah dan menghianati klan dan klan mereka sendiri. Ini bukan hanya berbahaya, itu hanya pantas mati. Mungkin tidak ada yang bisa menerima pukulan seperti itu. Dalam sekejap, ekspresi Zuo Kiu Feiming dan yang lain menjadi suram sampai ekstrim, dan mereka mengungkapkan kemarahan dan kebencian yang tak tertandingi. Karena perselisihan internal klan sekarang telah dikurangi menjadi skema yang dikendalikan oleh Soverein Sek, dan itu menyebabkan mereka hampir menjadi gila dengan kebencian. Haha, sebenarnya, Chen Xi, Anda harus berterima kasih kepada Soverein Sek saya. Tatapan Sui Renting tiba-tiba terkunci pada Chen Xi, dan dia menyeringai ketika berkata, jika kita tidak berdiri diam sebelumnya, lalu bagaimana mungkin Anda bisa mengambil balas dendam begitu lancar? Bagaimana itu? Rasanya benar-benar memuaskan, bukan? Chen Xi berkata dengan tenang, jadi dengan cara ini, bukankah aku harus berterima kasih juga kepada kalian semua? Sui Renting tertawa terbahak-bahak. Tidak perlu untuk itu, saya akan puas selama Anda menyerahkan fragment Daokalamiti Swat dan River Diagram. Banyak orang yang hadir di sini tidak menyadari hal ini, jadi hati mereka bergetar ketika mendengar kata-kata ini. Mereka tidak pernah berharap bahwa Chen Xi benar-benar memiliki harta karun tingkat 3 seperti itu. Bahkan Zhao Tai Chi, Ao Ji Hui, dan Chi Chang Sheng sangat tersentuh. Tidak masalah jika itu adalah Daokalamiti Swat atau fragment Diagram Sungai, mereka semua adalah harta berharga yang mereka bertiga tidak berani impikan untuk didapatkan. Selama Anda setuju untuk mengizinkan saya untuk bunuh seluruh sekte penguasa Anda seperti saya membunuh Zhuokyu Feng dan yang lainnya, maka belum lagi dua harta ini, saya tidak akan mengerutkan kening bahkan jika Anda meminta lebih banyak. Chen Xi berbicara dengan acuh tak acuh. Sui Renting wajahnya tenggelam, dan kemudian dia tiba-tiba berkata sambil tersenyum, Rekan kecil, jangan lupa bahwa ibumu masih dikurung dalam penjara Iris Immortal. Setelah semacam kecelakaan menimpanya, maka Anda mungkin tidak akan mau menerimanya juga, kan? Cahaya dingin melintas di mata Chen Xi sementara gumpalan niat membunuh dingin menusuk melonjak keluar dari hatinya, tak terkendali. Jangan terpengaruh oleh berlebihan, saya dapat merasakan bahwa penjara Iris Abadi masih ada, dan belum disusupi oleh kekuatan eksternal lainnya. Zhao Tai Chi berbicara dengan cepat melalui transmisi suara, dan itu pasti menenangkan hati Chen Xi. Hingga titik ini dalam percakapan mereka, Vortex Days terakhir masih berputar dan bergemuruh tanpa akhir, dan itu menarik ruang di area seluas 50 ribu kilometer, menyebabkannya runtuh dan pecah menjadi lubang hitam yang menakutkan dan kacau. Selain itu, kekuatan penghancur ini masih menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan, dan itu tidak akan lama sebelum bahkan menelan seluruh gurun Iris. Orang ini telah membeli waktu sejak awal mula. Kita tidak bisa terus menunggu lebih lama lagi, Ao Ji Hui mengerutkan kening ketika dia berbicara melalui transmisi suara. Dia memiliki keputusan Soverein yang terkait dengan Vortex Hari Terakhir untuk membentuk keseluruhan yang lengkap. Melawannya sama dengan melawan Vortex Hari Terakhir, jadi mungkin mustahil untuk membunuhnya. Chi Chang Sheng menghela nafas dengan suara berat. Jika bukan karena ini, dia akan membuat langkah untuk memusnahkan Sui Ren Ting segera setelah Sui Ren Ting muncul. Bagaimana mungkin dia bisa mendengarkan omong kosong Sui Ren Ting sampai sekarang? Tenangkan dirimu. Meskipun Vortex Day Terakhir tangguh, ia tidak dapat melakukan apapun untuk kami saat ini. Mungkin akan ada semacam perubahan menjadi lebih baik, Zhao Tai Chi berbicara dengan tiba-tiba. Jangan lupa bahwa Soverein Sek berada di belakang semua ini, sedangkan Dekan menginstruksikan sebelum kita pergi bahwa beberapa pertemuan kebetulan mungkin tersembunyi dalam semua ini. Tidak peduli apa, kita hanya harus menjamin bahwa kita selamat dan tidak perlu khawatir tentang hal lain. Ao Ji Hui dan Chi Chang Sheng terdiam ketika mereka mendengar ini. Memang, mereka hanya bisa menunggu sekarang, dan menunggu giliran yang menguntungkan dalam situasi yang akan tiba. Namun, apakah belokan yang menguntungkan seperti itu benar-benar muncul atau tidak? Tidak ada yang bisa memastikannya. Hahaha, apa itu? Mungkinkah kalian semua berpikir anda akan dapat melarikan diri dari tempat ini hari ini? Sui Ren Ting tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ini, dan ekspresinya langsung menjadi sedingin es dan tanpa ampun. Ketika musibah tiba, Grandao seperti sangkar, dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Jadi bagaimana jika anda semua menjadi dewa? Anda hanya akan menjadi tahanan pada akhirnya. Dia berhenti sejenak dan menyapu Zhao Tai Chi, Ao Ji Hui, dan Chi Chang Sheng dengan tatapannya sebelum dia berkata sambil tersenyum, Tentu saja, kalian semua mungkin berpikir bahwa mungkin anda akan dapat memperoleh kesempatan untuk memasuki domen dewa kuno dari ini. Saya tidak takut untuk memberitahu kalian semua bahwa itu sama sekali tidak mungkin. Ekspresi Zhao Tai Chi dan yang lainnya berubah suram karena pikiran mereka jelas terlihat. Di sisi lain, gumpalan ombak yang menggelora tidak bisa membantu tetapi timbul sekali lagi di hati orang lain ketika mereka mendengar ini. Domen dewa kuno, menurut legenda, itu adalah kerajaan tempat para dewa tinggal, dan itu hanya ada dalam buku-buku yang sangat kuno. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa ada dalam tiga dimensi, dan sudah ada sejak lama sebelum kekacauan itu terbelah pada awal absolut dunia. Namun, pada tahun-tahun yang tak terhitung sejak zaman kuno sampai sekarang, ada jarang ada berita tentang siapapun yang tiba di domen dewa kuno. Dengan demikian, legenda ini telah lama memudar dari ingatan dunia. Hanya sebagian kecil dari tokoh-tokoh besar yang berdiri di puncak tiga dimensi jelas menyadari bahwa keberadaan domen dewa kuno bukanlah legenda, dan itu benar-benar ada. Ada banyak legenda tentang domen dewa kuno, dan itu telah lama terkubur dalam sejarah waktu yang tak terbatas. Bahkan jika mereka ada di alam godrang seperti Zhao Tai Chi, Ao Jiuhui, dan Chi Changsheng, mereka hanya yakin bahwa domen dewa kuno pasti ada, dan mereka tahu bahwa itu adalah tempat di mana para dewa tinggal. Kerajaan yang kekal. Namun, mereka tidak tahu apa-apa tentang lokasi tepatnya dari domen dewa kuno atau tepatnya apa yang ada di sana. Namun, semakin seperti ini, semakin misterius domen dewa kuno terlihat, dan itu adalah godaan mematikan bagi keberadaan mereka di alam godrang. Ini seperti bagaimana para penggarap dimensi Fana ingin naik ke dimensi abadi. Keberadaan di alam godrang sama-sama berhasrat untuk melarikan diri dari domen tiga dimensi dan tiba di domen dewa kuno untuk mencari kedalaman tertinggi dari jalur para dewa. Koma, sekarang, apa yang dikatakan Sui Renting tidak diragukan dan langsung menolak pemikiran Zhao Tai Chi dan yang lainnya, dan itu secara alami menyebabkan mereka sedikit tidak dapat menerimanya. Ya, mereka sudah lama membedakan dari apa yang Din, Meng Sing He, mengatakan bahwa bagi mereka yang ada di alam godrang, jejak pertemuan kebetulan menyertai bahaya dalam kedatangan bencana ini. Jejak pertemuan kebetulan ini adalah jalan menuju masukkan domen dewa kuno. Namun sekarang, Sui Renting telah dengan tegas menyangkal semua ini, jadi bagaimana mungkin mereka menerimanya. Tentu saja, mereka tidak akan menjadi sedih atau biarkan hati dao mereka terpengaruh oleh ini. Namun, ketika mereka berpikir tentang bagaimana mereka tidak dapat menemukan jejak pertemuan kebetulan di dalam musibah ini, maka mereka merasa mereka tidak akan dapat menghindari musibah ini lebih lama lagi. Huff, jika kami tidak dapat menghindari musibah ini, maka Soverein Sekte Anda mungkin juga tidak dapat menghindari keterlibatan. Chi Changsheng mendengus dingin. Heh, ketidaktahuan seperti itu. Jangan lupa bahwa Soverein Sekte saya mengendalikan dan mempertahankan energi surga dao, dan kami menerima keberuntungan karma surga. Tidak ada musibah yang dapat melakukan apapun pada kita. Ini disebut menegakkan keadilan bagi surga. Suirenting mencibir sementara suaranya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Begitu kata-kata ini diucapkan, itu memang menyebabkan Zao Tai Chi dan yang lainnya tidak dapat untuk membantahnya. Karena itu persis seperti yang dikatakan Suirenting, kemampuan Soverein Sek untuk memanfaatkan energi surga dao belum menjadi rahasia untuk waktu yang sangat lama. Misalnya, para penanam kesengsaraan mengalami atau banyak bencana dari langit dan bumi yang telah meletus sejak zaman kuno sampai sekarang, bayangan sekte yang berdaulat dapat dilihat di belakang secara praktis mereka semua. Menjunjung tinggi keadilan bagi surga. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, Soverein Sekte Anda hanya seekor guk-guk di bawah kendali surga dao. Apakah ada sesuatu yang pantas dibanggakan? Chen Xi berbicara dengan dingin ketika mendengar ini, dan suaranya juga dipenuhi dengan nada mengejek. Kata-kata ini diucapkan oleh Kaisar Dao, Ji Yu, dan dia baru saja menggunakannya melawan Suirenting. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah Suirenting langsung berubah suram. Bukan hanya dia, wajah Zhuokyu Beyong dan Zhuokyu Lenghua tenggelam juga, dan mereka mengungkapkan niat membunuh. Untuk sementara waktu, suasananya menindas dan sunyi senyap, dan sepertinya pertempuran besar akan meletus di saat berikutnya. Tepuk tangan, tepuk, tepuk tangan. Namun, tepat pada saat ini, gelombang tepukan tangan yang jernih dan gemilang tiba-tiba bergema dari kejauhan. Itu sangat ritmis, dan memberi orang lain perasaan santai dan gembira. Namun, menurut pendapat saya, anggota sekte Soverein bahkan lebih rendah daripada Gug-Gug, dan mereka paling banyak adalah sekelompok monster tanpa emosi. Seiring dengan tepukan ini, gelombang fluktuasi muncul dari ruang yang jauh, dan kemudian dua sosok muncul. Seseorang memiliki penampilan yang biasa dan tampak seperti pria muda, namun matanya dipenuhi dengan warna pengalaman dan usia. Sepertinya dia telah mengalami baptisan yang tak terhitung tahun yang lalu. Ketika melihat dari kejauhan, dia seperti hamparan langit berbintang yang tak terbatas, dan dia mengungkapkan sikap yang tak terbatas dan mengesankan P. Di sisinya adalah seorang pria muda yang cantik dengan bibir merah, gigi putih, dan mata yang berkilau. Pemuda tampan itu mengenakan jubah bersulam dan memiliki persona alam. Yang mengejutkan, kedua orang ini adalah dekan Akademi Kaisar Dao, Meng Sing He, dan Li yang dari Gunung Oracle. Din, mata Zhao Tai Chi dan yang lainnya menyala. Mereka tidak mengenali Li yang, namun hati mereka langsung menjadi tenang dan tidak begitu berat seperti sebelumnya ketika melihat Meng Sing He muncul. Meng Sing He, pada saat yang sama persis, Suanyuan Zhao, Suanyuan Feng Chen, Suanyuan Tabei, Zhuokyu Feiming, dan yang lainnya mengenalinya, dan semangat mereka menjadi segar karena hal ini. Setelah bertahun-tahun, dekan Akademi No. 1 ini di Immortal Dimensi sekali lagi muncul di dunia, dan kedatangannya memang mampu memberi orang lain kepercayaan diri yang luar biasa. Oracle Mountain Sliyang, di antara orang-orang yang hadir, selain Chen Xi, hanya Midnight Immortal King yang mengenali pria muda yang cantik dengan pakaian bersulam. Untuk sesaat, gumpalan cahaya yang tidak biasa melonjak ke wajahnya, dan dia tampak bersemangat, takut, dan sebagainya. Tentu saja, yang paling bersemangat adalah Chen Xi. Sejak dia memasuki dimensi abadi, itu masih pertama kalinya dia bertemu kakak seniornya, jadi bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Bisa dikatakan bahwa dalam hati Chen Xi, kakak senior Li, yang sama sekali tidak berbeda dengan keluarga. Di tahun-tahun sebelumnya, dia telah membantunya dalam banyak kesempatan, dan sekarang setelah mereka secara tak terduga bersatu kembali, dia secara alami senang dan terkejut. Kakak senior, dia tidak bisa tolong panggil dia. Oh, saudara muda cilik. Ketika dia melihat Chen Xi, Li yang berpakaian seperti seorang lelaki tersenyum ke titik matanya menyipit, dan mereka melengkung menjadi bulan sabit, sementara dia tersenyum ramah. Selain itu, senyumnya membawa kebahagiaan yang tulus. Saat dia berbicara, dia keluar dari udara tipis di samping Chen Xi, dan dia menepuk bahu Chen Xi sebelum menghela nafas dengan emosi. Kami akhirnya bertemu satu sama lain. Anda benar-benar menderita di tahun-tahun ini. Chen Xi menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang seperti itu. Ketika mereka melihat mereka berdua begitu akrab dan bahkan saling memanggil sebagai kakak perempuan senior dan saudara laki-laki, Zhao Tai Chi dan yang lainnya tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Zhuo Qiu Fei Ming dan yang lainnya terpana dengan adegan ini. Karena sejak wanita muda ini yang berpakaian seperti seorang pria dapat tiba dengan Meng Xing He, latar belakangnya mungkin luar biasa, tetapi mereka tidak pernah membayangkan sama sekali bahwa dia akan menjadi kakak perempuan Chen Xi. Huff! Meng Xing He dari Dao Emperor Academy, murid ke-13 Oracle Mountain, Li Yang. Kalian berdua benar-benar telah muncul di sini. Di kejauhan, ketika dia melihat kedatangan Meng Xing He dan Li Yang, murid-murid Sui Renting hanya mengerut sebelum dia memulihkan ketenangannya, dan dia tampak seperti tidak benar-benar terkejut. Di sisi lain, hati Zhao Tai Chi dan yang lainnya bergetar hebat ketika mereka mendengar ini, dan mereka mencapai pemahaman yang lengkap. Ternyata pemuda yang cantik ini sebenarnya adalah Li Yang yang berada di peringkat ke-13 di antara murid-murid pribadi Oracle Mountain. Gunung Oracle, itu adalah keberadaan yang paling misterius dan terpenting di dunia, tiga sekte tertinggi dari tiga dimensi, dan itu hanya memiliki sepuluh murid saja. Meskipun itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Istana Daunua dan Soverein Sek, tidak ada yang berani meremehkan mereka, dan ini sendiri sudah cukup untuk membuktikan dengan tepat seberapa hebat sumber daya dan cadangan Oracle Mountain. Yang paling penting, kesan Oracle Mountain memberi tiga dimensi selalu misterius. Murid-muridnya sangat jarang muncul dalam tiga dimensi, dan mereka dapat dikatakan sulit dipahami. Hal ini menyebabkan kesan Gunung Oracle di mata banyak sekte dalam dimensi abadi menjadi lebih misterius dan lebih penting. Sekarang, murid Gunung Oracle, Li Yang, telah membuat penampilan di sini. Selain itu, dia datang bersama dengan dekan Akademi Kaisar Dao, Meng Sing He. Jadi, bagaimana mungkin ini tidak menimbulkan kejutan di hati semua orang. Namun, justru karena inilah mereka dengan cepat mengerti mengapa Chen Xi memanggilnya sebagai Suster Senior. Karena mereka sudah lama tahu bahwa Chen Xi sangat terkait dengan Gunung Oracle, namun tidak ada dari mereka yang pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi murid pribadi Gunung Oracle. Jika ada berita tentang ini menyebar ke dunia luar, itu mungkin akan menyebabkan seluruh dunia diaduk. Hari-hari terakhir Vortex bergemuruh dan berputar tanpa henti di kejauhan sementara kelompok tiga Suirenting memandang mereka dengan permusuhan, jadi momen ini jelas tidak cocok bagi mereka untuk mengejar ketinggalan. Tidak lama lagi, semua orang menaruh perhatian mereka kembali ke masalah di depan mereka. Suasananya benar-benar berbeda karena kedatangan Meng Sing He dan Li Yang. Ini adalah pengaruh takasat mata yang mereka miliki. Itu membuat orang lain merasa nyaman dan memberanikan diri mereka. Jadi bagaimana jika Anda menebak kami akan tampil? Bencana ini terkait dengan sekte Soverein Anda pada akhirnya. Paling-paling, Soverein Sek Anda hanya mengandalkan beberapa teknik untuk membuat musibah ini tiba di muka. Jika Soverein Sek Anda mampu sepenuhnya mengendalikan surga Dao, maka kita semua secara alami akan menerima nasib kita. Tapi sekarang, hasilnya masih tidak pasti. Li Yang berbicara sementara wajahnya yang cantik mengungkapkan ekspresi tenang. Matanya berkilau cemerlang, dan setiap gerakan yang dia lakukan dipenuhi dengan keyakinan yang meyakinkan orang lain. Bahkan jika Chen Xi telah melangkah kaki ke alam raja setengah langkah-setengah langkah sekarang, dia sebenarnya masih tidak dapat melihat melalui kultifasi Li Yang. Huff! Semua makhluk hidup seperti semut dan guk-guk sebelum musibah, dan mereka hanya bisa bertahan hidup untuk jangka waktu tertentu. Namun, bagi Anda semua di alam godrang dan alam raja abadi, itu tidak berbeda dengan akhir dunia. Mungkinkah Anda semua berpikir Anda bisa melawan Heaven Dao hanya dengan sedikit kemampuan itu? Selain itu, tidak peduli apa identitas Anda, Anda semua hanyalah tahanan yang menunggu untuk dibantai di hadapan surga Dao. Sui Renting mendengus dingin, namun ia tidak menyangkal apa yang dikatakan Li Yang. Dengan kata lain, Soverein Sek memang hanya mampu memanfaatkan energi surga Dao, namun tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya. Kalau tidak, Soverein Sekte mungkin akan mengambil kendali dari seluruh tiga dimensi selama masa purba. Berdebat seperti ini pada akhirnya tidak berguna. Kami akan tahu jawabannya setelah kami mencobanya sebelum musibah tiba, Li Yang menjawab dengan santai. Ketika dia berbicara di sini, alisnya yang indah tiba-tiba terangkat, dan dia tampak tersenyum palsu. Sui Renting, apakah kamu masih berniat untuk dengan sengaja membeli waktu seperti ini? Ketika dia berbicara, dia berkata melalui transmisi suara kepada yang lain, bencana ini tidak dapat diurungkan lagi. Semuanya, tetap tenang, situasinya tidak seburuk yang kalian pikirkan. Pada titik ini, pertempuran ini telah lama melampaui lingkup tiga dimensi, dan itu telah menjadi pertarungan antara Gunung Oracle Saya, Istana Daonua, dan Soverein Sekte. Bahkan jika musibah itu turun, pasti akan ada jejak keberuntungan bagi kalian semua. Roh semua orang segar, dan mereka merasa jauh lebih santai ketika mendengar ini. Terutama Zhao Tai Chi, Ao Ji Hui, dan Chi Chang Sheng. Ketika mereka mendengar bahwa mereka dapat memperoleh jejak keberuntungan itu, hati mereka tergerak, dan mereka membangkitkan gumpalan harapan yang menyala-nyala. Apa yang mereka harapkan, secara alami jejak itu keberuntungan karena jika mereka bisa mendapatkannya, maka itu berarti bahwa mereka akan dapat menemukan jalan ke domen dewa kuno dari dalam bencana. Adapun Chen Xi, semua ini telah melebihi pemahamannya. Yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu dengan diam-diam, dan ia tampaknya telah direduksi untuk memainkan peran pendukung. Namun hanya mereka yang benar-benar jeli yang akan memperhatikan, dan Suanyuan Tabai tidak akan muncul di sini, sedangkan Midnight Immortal King tidak akan bergegas saat dalam budidaya pintu tertutup untuk mengisi kerilem godrang. Itu bahkan sejauh Zhao Tai Chi, Ao Ji Hui, dan Chi Chang Sheng mungkin tidak akan terlibat dalam pertempuran ini juga. Di sisi lain, Meng Xing He adalah kakak laki-laki Chen Xi sementara Li yang adalah kakak perempuan Chen Xi. Dapat dikatakan bahwa dia seperti poros inti di antara mereka semua, dan semua yang tidak dia miliki hanyalah dalam hal budidaya. Bahkan Sui Renting tidak akan meremehkan Chen Xi karena pedang bencana Dao di Chen kepemilikan Xi adalah konter dari warisan Sekte Soverein, sedangkan fragment diagram sungai yang dimilikinya mampu menyembunyikan diri dari cara kerja surga dan memiliki banyak kemampuan yang ajaib dan menantang surga. Jadi meskipun kehadiran Chen Xi tampaknya lemah, itu sama sekali tidak akan berhasil tampaknya. Wajah Sui Renting tenggelam ketika dia mendengar Li Yang, dan kemudian dia berkata dengan ekspresi tak bisa berkata-kata. Apa, sesama Daois Li yang sudah ingin pergi ke jalanmu? Sebaliknya, Li Yang tampak agak tidak sabar, dan dia mengerutkan kening ketika dia berkata, jika aku tidak jelas menyadari bahwa tujuh jenderal Gutslater General dari Soverein Sek-Sekte ini adalah tujuh bersabda ada di dekatnya, mungkinkah Anda berpikir Anda akan dapat bertahan sampai sekarang hanya dengan mengandalkan keputusan Soverein? Hati Zhao Taichi, Ao Jiuhui, dan Chi Changsheng tiba-tiba bergetar karena itu adalah tujuh keberadaan Sekte yang berdaulat yang telah menjadi dewa sejak lama. Mereka membantai dan bertarung di seluruh tiga dimensi di sisi Master Soverein Sek selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka memiliki kekuatan ilahi yang mengerikan. Kekuatan mereka begitu hebat sehingga mereka semua yang baru saja naik ke alam godrang tidak bisa dibandingkan dengan tujuh jenderal pembunuh dewa ini sama sekali. Selain itu, menurut Li Yang, tujuh jenderal pembunuhan dewa jelas telah tiba di sini sejak lama. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget dengan ini? Bahkan jika yang lain belum pernah mendengar tentang tujuh jenderal God Slater, tetapi karena mereka dapat membuat Li Yang menunjukkan keberadaan mereka, maka itu sendiri sudah cukup untuk membuktikan bahwa ketujuh jenderal pembantaian dewa itu tidak biasa. Di sisi lain, ekspresi Suirenting tiba-tiba berubah juga ketika dia mendengar ini, dan dia tidak dapat mempertahankan ketenangannya lagi. Kamu sudah menebaknya. Li Yang berkata dengan jijik, hanya kamu yang akan membuat kami menjadi idiot, ya. Rumble. Tiba-tiba, gelombang fluktuasi intens bergema dari atas langit, dan untuk sementara waktu, hujan ilahi turun dari langit. Itu berkabut dan halus, dan menutupi seluruh langit dan bumi dalam cahaya ilahi. Setelah itu, di bawah tatapan terfokus dari semua orang di sekitarnya, tujuh sosok yang seperti dewa berdiri di atas sinar cahaya dan diselimuti cahaya ilahi ketika mereka tiba. Setiap orang dari mereka diselimuti oleh aura ketuhanan yang lebat, dan itu melesat ke langit sementara kecemerlangan mereka menerangi alam semesta tanpa batas. Aura mereka yang mengesankan tidak hanya mengerikan, itu hanya menyebabkan bahkan langit dan bumi gemetar, tunduk, dan tidak berani sedikitpun tidak sopan kepada tujuh dewa ini pada saat ini. Seiring dengan kedatangan mereka, hamparan langit dan bumi ini dipenuhi dengan sangat menakutkan tekanan. Itu menekan sampai titik waktu dan ruang jatuh ke dalam kekacauan, yin dan yang mengalir ke arah yang berlawanan, dan dunia berada dalam kekacauan. Setiap hal di dunia ini jatuh ke atmosfer yang mematikan dan menakutkan. Jelas, mereka adalah tujuh jenderal dewa sekte-sekte-sekte. Bahkan jika itu adalah Chen Xi, dia tidak bisa membantu tetapi merasa tercekik. Dia merasakan aura menindas yang membuatnya merasa sangat kecil, dan sepertinya satu pemikiran atau pandangan dari tujuh dewa ini akan cukup untuk dengan mudah memusnahkannya. Untungnya, Li Yang dan Meng Sing He adalah berdiri di sisinya, dan aura yang sangat menakutkan dan menindas ini bersama-sama menghilang oleh mereka dalam sekejap, menyebabkan wajah Chen Xi berubah menjadi lebih baik. Namun bahkan kemudian, pengalaman langkah ini memungkinkan Chen Xi menyadari bahwa kekuatan dari tujuh jenderal pembantaian dewa dari Soverein Sekte ini mungkin menakutkan bahkan di antara para dewa. Chen Xi memiliki perasaan seperti itu, dan yang lainnya tidak lebih baik. Hanya Li Yang dan Meng Sing He yang merupakan dua orang di antara kelompok yang memiliki komposisi yang terdiri dari awal hingga akhir. Murid Suirenting menyambut paman bela diri. Ketika mereka melihat ketujuh dewa ini turun, Suirenting, Zhuo Kiu Beiyong, dan Zhuo Kiu Leng Hua menjadi penuh hormat dan hormat. Tidak perlu sopan santun, tempatkan tujuan kita pada prioritas tertinggi. Pria parubaya yang tangguh dalam kepemimpinan yang tertutupi untayan rantai ilahi berwarna merah tua berbicara dengan suara rendah. Sosoknya sangat tinggi, dan ketika dia berdiri di sana, itu seperti gunung berapi yang mengjulang tinggi di sana, dan dia dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang eksplosif dan menakutkan. Bukan hanya dia, ada enam lainnya. Dewa jenderal dari kedua jenis kelamin di sisinya, dan mereka juga memiliki kekuatan ilahi tertinggi. Seluruh tubuh mereka diselimuti oleh cahaya keilahian, dan mereka seperti tujuh tuan dan dewa kematian. Itu adalah jenderal dewa Cilian, dan yang lainnya di sisinya masing-masing adalah dewa jenderal King Mo, dewa jenderal Huang Zhong, jenderal Tuhan Hei Ling, jenderal Tuhan Jingguang, jenderal Tuhan Lan Kai, dan jenderal Tuhan Baiku. Setiap orang dari mereka memiliki kekuatan di puncak dunia rilem dewa sejati yang tercerahkan. Mereka guk-guk serigala paling setia di sisi Master Soverein Sek, dan mereka sudah terkenal karena disembeli sejak zaman purba sampai sekarang. Li yang memanfaatkan kesempatan ini untuk dengan cepat menjelaskan latar belakang mereka. Sebagai contoh, tujuh jenderal dewa pembantaian ini hadir di belakang bencana Saga Annihilation selama masa purba dan bencana Vingot dari sejuta tahun yang lalu, dan mereka telah membunuh banyak ahli dari tiga dimensi. Namun, mereka selalu berada di sisi Tuhan Sekte-Sekte setiap saat, memungkinkan mereka untuk menghindari berbagai kesengsaraan dan malapetaka. Kalau tidak, mereka mungkin sudah jatuh sejak lama. Singkatnya, kalian semua harus berhati-hati dan menonton pertempuran. Jangan bertindak sewenang menang karena kalian semua tidak bisa menentang keberadaan yang berada pada tingkat seperti itu. Setelah dia selesai menginstruksikan mereka, Li yang secara khusus mengingatkan Chen Xi. Adik junior kecil, kamu harus ingat untuk mengikuti sisiku nanti. Jangan memaksakan diri. Setelah kata-kata ini diucapkan, belum lagi Chen Xi, bahkan Zhao Taichi dan yang lainnya di alam godrang hanya bisa direduksi menjadi penonton. Masalah-masalah dunia sangat tidak terduga. Ketika kesenjangan antara kekuatan dua pihak telah melampaui batas, maka orang hanya bisa menghadapi kenyataan dan menerimanya. P. Li Yang, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu masih akan mengingat ketujuh dari kita setelah bertahun-tahun. Tiba-tiba, Jenderal-Jenderal Chi Lian berbicara, dan banyak halai rantai merah-merah melilit di sekelilingnya seperti naga api, menyebabkan dia tampak lebih ilahi, perkasa, dan luar biasa. Saat dia berbicara, tatapan enam lainnya secara bersamaan turun ke Li Yang dan Meng Sing He. Adapun yang lain, mereka langsung diabaikan. Bukan hanya mereka, bahkan Sui Renting, Zhuo Kyu Bei Yong, dan Zhuo Kyu Leng Hua hanya bisa tetap di samping juga. Bagaimana mungkin ada orang yang melupakan tujuh guk-guk yang setia di sisi Tuan Sekte-Sekte. Bahkan jika dia menghadapi tujuh Jenderal Ilahi yang memiliki kekuatan ilahi yang mengerikan dan terkenal sejak zaman kuno, ekspresi Li yang tetap tidak berubah, dan dia berbicara terus terang, dan langsung memanggil mereka tujuh guk-guk. Chi Lian mendengus dingin sementara ekspresinya tetap tidak berubah. Huff, potong omong kosong, karena kita telah membuat penampilan, maka bukankah kalian semua dari Dao Palace membuka mata lebar-lebar. Ketika mereka menyadari ini, semua hati mereka bergetar. Sebelumnya, mereka tidak pernah membayangkan bahwa situasi akan berkembang sedemikian rupa. Pertama, Vortex Deis-Deis muncul, dan kemudian kelompok tiga Suirenting muncul bersamaan. Tepat ketika hati mereka terasa berat, Meng Sing He dan Li yang datang bersama-sama. Awalnya, mereka berpikir hasilnya akan ditentukan setelah itu, namun tidak ada yang berharap bahwa tujuh Jenderal Dewa Perang Sekte Soverein Sekte berada di sekitar juga, dan itu bahkan sampai-sampai para murid Istana Daonua juga telah tiba sejak lama. Ketika mereka berpikir tentang bagaimana mereka sebenarnya sama sekali tidak menyadari semua ini sebelumnya, bahkan hati Zao Taichi dan yang lainnya di Rilem Godrang tidak bisa membantu tetapi menjadi dingin. Justru karena inilah mereka akhirnya mengerti mengapali yang mengatakan pertempuran ini sudah melampaui cakupan mereka sejak lama, dan itu telah menjadi pertempuran antara tiga sekte tertinggi dari tiga dimensi. Sejak itu seperti itu, kemudian rekan-rekan Tauis dari Istana Daonua, tunjukkan dirimu juga. Li yang tersenyum ringan. Sebelum suaranya bisa selesai bergema di udara, sebuah kapal berharga kuno dan mulia tiba-tiba melonjak. Kapal yang berharga itu benar-benar tertutupi oleh nyala api ilahi yang menyala-nyala, dan itu seperti burung gagak yang terbang di alam semesta sambil menerangi dunia. Hanya dalam sekejap, kapal yang berharga itu dengan cepat tiba di sini, dan kemudian melintas sebelum enam angka muncul. Orang yang memimpin adalah seorang wanita muda dengan penampilan yang jelas dan cantik, dan dia mengenakan jubah yang diikat dengan ikat pinggang dan lengan baju lebar. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh keilahian yang berkilau, dan dia seperti dewa yang datang dari cahaya. Ada tiga sosok lagi di sisinya, dan mereka juga wanita. Mereka masing-masing memiliki penampilan yang berbeda-beda, dan semuanya cantik, anggun, dan diliputi aura ketuhanan. Dua sosok terakhir di belakang adalah dua wajah yang dikenalinya. Yang mengejutkan, itu adalah murid Dao-Dao melindungi nomor satu di Dao Palace, Si Yu, dan Siang Liuli. Keduanya jelas telah maju ke alam godrang, namun pada saat ini, mereka hanya bisa mengikuti di belakang keempat wanita sementara ekspresi mereka mengungkapkan rasa hormat dan hormat. Jelas, keempat wanita yang memimpin itu pastilah tokoh besar di istana Dao Nuwa. Rekan Daois Liang, Rekan Daois Meng, kelompok dari istana Dao Nuwa berjalan di bawah pimpinan wanita berjubah, dan mereka menganggup ke Li Yang dan Meng Sing He. Li Yang tersenyum, dan kemudian dia memperkenalkan melalui transmisi suara. Kempatnya adalah master istana empat istana spiritual Nuwa di istana kerajaan. Orang yang memimpin adalah Tuan Istana Roh Timur, Yuan Che, dan tiga lainnya masing-masing adalah Tuan Istana Roh Barat Kongkong, Tuan Istana Roh Selatan Yu Chi Wan, dan Tuan Yun Su dari Istana Roh Utara. Mereka berempat memiliki kultivasi di dunia rilem Dewa Sejati yang tercerahkan, dan mereka setara dengan tujuh jenderal Dewa Pembunuh Sekte Soverein. Terutama master Yuan Che dari Istana Roh Timur, dia adalah seutas roh dari Chaotic Light yang mencapai Dao, dan kekuatannya tak terduga. Adapun Si Yu dan Siang Liu Li, Li Yang tidak memperkenalkan mereka. Namun bahkan kemudian, Chen Xi dan yang lainnya masih merasa terkejut di hati mereka ketika mereka menemukan bahwa keempat wanita cantik dan elegan ini adalah eksistensi yang dapat menyaingi tujuh jenderal Pembantaian Dewa. Ini adalah sumber daya dan cadangan dari tiga sekte tertinggi. Mereka biasanya tidak menonjolkan diri, namun ketika mereka benar-benar membuat penampilan di dunia, kekuatan mereka cukup untuk membuat semua makhluk hidup merasa hormat dan tidak berani tidak sopan. Sementara itu, Chen Xi menyapa Si Yu dan Siang Liu Li, dan mereka diam-diam bertukar beberapa kata sebelum menempatkan perhatian mereka pada adegan di depan mereka. Lagi pula, ini bukan waktu terbaik untuk mengejar ketinggalan. Sebenarnya, begitu kelompok dari Dao Palace Nuwa muncul, suasana di sekitarnya mulai berubah tiba-tiba. Udara dipenuhi dengan aura pembunuh sementara arus bawah melonjak, dan sepertinya badai datang. Sepertinya Li yang dengan santai menyapa kelompok dari Istana Dao Nuwa, tetapi semua yang mereka lakukan adalah bagian dari konfrontasi yang sedang berlangsung dengan pasukan Soverein Sekte, dan itu bisa dikatakan dipenuhi dengan niat membunuh. Jika orang biasa berani menyapa orang lain pada saat seperti ini, maka orang itu akan memiliki mungkin telah dimusnahkan berkali-kali. Ketika mereka melihat kelompok dari Istana Dao Nuwa muncul, ekspresi di mata tujuh Jenderal Gatslater menjadi lebih dingin, dan membawa jejak seorang pembunuh ekspresi. Kekuatan Istana Dao Nuwa telah muncul. Bagaimana dengan Gunung Oracle Anda? Tuan Besar Wuswe Chan, Tuan Kedua Daois Seng Ji, Tuan Ketiga Tai Yun Hai, dan Cendikia Wan Tua, mereka semua mungkin tidak mau keluar dari tindakan, kan? Tiba-tiba, Cilian berbicara sekali lagi, dan cahaya ilahi bergemuruh dengan matanya dan berkedip dengan aura yang mengejutkan. Oh, aku salah ingat. Tuan Kedua Daois Seng Ji hilang sejak lama. Tapi apapun yang terjadi, Gunung Oracle Anda tidak akan membuat Anda mengambil risiko sendiri di sini, kan? Ketika ia berbicara di sini, ia melirik Meng Sing He dan tersenyum dengan angkuh, saat dia berkata, Adapun dia, dia adalah murid pidana tiga dimensi, Kaisar Dao, dan dia bisa dianggap sebagai pewaris Gunung Oracle juga. Sayangnya, Anda mewarisi Dao menentang penghancuran dunia Dao. Jadi begitu musibah itu turun, Anda mungkin akan menjadi orang pertama yang menderita bencana. Meng Sing He tersenyum juga ketika menghadapi ini, dan dia acuh-ta'acuh dan riang tentang hal itu. Namun, ketika kata-kata ini masuk ke telinga Chen Xi, itu membuatnya berpikir dalam hatinya. Chen Xi secara khusus tertarik pada Grand Gunung Oracle, Wu Sui Chan, Tuan Kedua Taoise Seng Ji, Tuan Ketiga Tae Yun Hai, dan Sarjana Tua yang dibicarakan oleh Jenderal Dewa Chilian. Li yang tiba-tiba mulai tersenyum ketika dia melihat Chilian menyebut Gunung Oracle, dan dia berkata-kata demi kata, Jika kakak tertua saya ada di sini, maka kalian bertuju bersama-sama masih tidak akan cukup. Sayangnya, dia tidak tertarik untuk memperhatikan hal-hal busuk seperti itu. Jika saudara senior kedua saya ada di sini, maka mungkin lebih dari setengah dari Anda sudah mati. Sayangnya, seperti yang Anda katakan, dia hilang. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan. Jika itu adalah kakak senior ketigaku, maka dia tidak akan datang ke sini, dan dia malah akan membunuh jalan ke 33 tingkat Soverein Sek Anda. Jika itu kakak senior keempat saya, haha, dia akan mengajari kalian bagaimana membuat awal yang baru. Ketika dia berbicara di sini, suaranya sudah menunjukkan sedikit kebanggaan. Adapun kakak-kakak senior dan kakak-kakak perempuan saya yang lain, selain Freter Senator kelima Li Fuyao yang sedang mengolah kembali grendau dari Raja-Raja Abadi dan kakak perempuan senior ketujuh Guliyangkin yang bersumpah untuk tidak membunuh, apakah ada di antara mereka yang tidak mampu menekan semua kamu? Setiap kata yang dia ucapkan dipenuhi dengan kebanggaan. Itu adalah kebanggaan yang datang dari tulang, dan itu adalah sesuatu yang dimiliki setiap murid Oracle Mountain P. Memang, termasuk Chen Xi, semua orang tahu bahwa gunung Oracle mereka hanya memiliki 14 murid pribadi, dan dalam hal jumlah, itu jauh dari mampu dibandingkan dengan Istana Dao Nuwa dan Soverein Sek. Namun, jika itu dalam hal kemampuan dan kekuatan, maka adakah yang berani mengatakan mereka mampu menekan Oracle Mountain? Meskipun Master of Oracle Mountain telah pergi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Oracle Gunung masih berdiri mengjulang di antara tiga sekte tertinggi dari tiga dimensi, dan fondasinya belum pernah ada terguncang. Ini sumber daya dan cadangannya. Sekarang, itu tercermin pada mereka semua murid pribadi dari Oracle Mountain. Jadi semua ini layak untuk Li Yang merasa bangga. Di samping, emosi melonjak dalam hati Chen Xi sementara darahnya mendidih tanpa henti dari mendengar semua ini. Dia bisa merasakan kebanggaan pada Nada Li Yang, dan dia tidak bisa tidak merasa bangga karena ini juga. Murid-murid istana Daonua tidak mengungkapkan emosi apapun karena mereka tahu Li Yang mengatakan yang sebenarnya. Zhao Tai Chi, Ao Jiuhui, Chi Changsheng, Xuanyuan Shao, Zhuo Qiu Fei Ming, Hua Jiankong, dan yang lainnya malah tercengang ketika mendengar ini. Di sisi lain, mendengar semua ini menyebabkan ekspresi Cilian dan yang lainnya menjadi lebih mengerikan, dan mata mereka berkedip-kedip dengan api amarah ilahi, namun mereka tidak membantah sama sekali. Argumen semacam ini sangat tidak perlu. Sejujurnya, mereka memang agak takut pada banyak murid dari Oracle Mountain. Misalnya, Grand Lord Wu Sue Chan, Taoise kedua Sheng Ji, dan Lord ketiga Tae Yunhai, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka akan takut pada mereka. Belum lagi bahwa Sekte Soverein memiliki tidak ada kekurangan yang dapat menyaingi semua murid Oracle Mountain. Koma, sementara mereka berbicara satu sama lain, vortex hari terakhir di bawah langit yang jauh berputar terus-menerus, dan itu berangsur-angsur berubah dari gemuruh-gemuruh di awal menjadi tanpa suara sekarang. Namun, pusaran itu masih berputar dengan gila, dan itu hanya diam sekarang dan mengungkapkan kekuatan diam yang mematikan yang menyebabkan jantung seseorang berdebar. Khususnya kedalaman pusaran, seutas energi penghancur dunia yang sangat mengerikan sedang dikembangkan di sana. Jika ini berlanjut, maka mungkin tidak akan lama sebelum energi penghancur dunia akan muncul dari di dalam vortex day terakhir. Seolah-olah dia juga menyadari perubahan semacam ini dalam situasi, ekspresi Li yang tiba-tiba menjadi tenang sementara gumpalan ekspresi pembunuhan melonjak ke ruang di antara alisnya. Dia berkata, sepertinya pertempuran ini telah tiba pada saat hasil diputuskan. Apa yang kalian pikirkan? Begitu kata-kata ini diucapkan, suasananya menjadi mematikan. Sebenarnya, kata-katamu kira-kira benar. Namun, pada akhirnya sedikit disayangkan bahwa murid-murid dari Gunung Oracle Anda tidak datang ke sini. Tiba-tiba, Cilian mengungkapkan senyum aneh dan pikiran yang memprovokasi. Tepat ketika suaranya selesai bergema melalui udara, Suirenting tiba-tiba merentangkan lengannya sementara keputusan Soverein berwarna ungu melayang di atas kepalanya dengan cepat melonjak ke langit. Om, sehelai warna hitam yang menakutkan dan tertinggi seberkas cahaya melesat ke langit dari dalam keputusan Soverein, dan itu menyebabkan angin dan awan di sekitarnya melonjak sementara langit dan bumi meredup. Hanya dalam sekejap, banyak belitan dan kekerasan rantai ilahi berwarna hitam bergemuruh dan melonjak keluar dari langit di atas iris desert. Setiap rantai ilahi memiliki ketebalan beberapa meter, dan simbol yang sangat padat dan tidak jelas dicap di permukaannya. Ketika melihat dari jauh, seluruh gurun iris tampaknya langsung dirantai dan dikurung oleh segudang rantai berwarna hitam. Itu telah berubah menjadi sangkar yang menyelimuti sekitarnya. Iris desert sangat besar, dan itu mencakup area beberapa puluh juta kem. Namun pada saat ini, itu benar-benar diselimuti sepenuhnya oleh rantai berwarna hitam pekat. Selain itu, setiap rantai ilahi penuh dengan aura pemusnahan dan malapetaka, dan itu dengan kuat membatasi bentangan langit dan bumi ini. Adegan seperti itu sangat mencengangkan hingga batasnya. Adegan ini terjadi terlalu cepat. Dari saat Cilian selesai berbicara sampai Suirenting mengaktifkan keputusan Soverein, seluruh proses tidak memberikan yang lain kesempatan untuk bereaksi. Bahkan sampai-sampai Liang, Meng Xinghei, Yuan Che, dan yang lainnya terkejut sedikit. Bukan karena mereka tidak memperhatikan semua ini, dan itu karena adegan ini terjadi terlalu tiba-tiba sementara dorongan yang dibuatnya adalah terlalu menakutkan. Jadi, bahkan jika mereka ingin bergerak, itu telah menyebabkan mereka secara naluriah melindungi yang lain di sisi mereka dan tidak membunuh musuh-musuh mereka. Karena mereka merasa bahwa ini adalah mengejutkan formasi ilahi yang telah dipersiapkan dengan cermat. Selain itu, kekuatan yang terungkap segera setelah diaktifkan menyebabkan mereka merasakan jejak aura bahaya. Ini adalah formasi pemberantasan dewa yang berdaulat. Itu dari domen dewa kuno dan bukan dari tiga dimensi. Saya tidak pernah berharap bahwa sekte-sekte-sekte akan benar-benar menggunakan diagram formasi tertinggi yang merupakan kartu truf sekte soverein. Murid Li yang mengerut, dan dia mengungkapkan ekspresi serius dan takut untuk pertama kalinya. Ketika dia berbicara, cahaya ilahi muncul dari seluruh tubuhnya sementara dia menarik pagoda seperti kaca untuk secara paksa menciptakan penghalang cahaya defensif di sekitarnya, dan dia memanfaatkan ini untuk menahan serangan rantai ilahi berwarna hitam. Saat ini, daerah mereka tinggal sepenuhnya ditutupi oleh rantai ilahi berwarna hitam yang tak terhitung jumlahnya. Rantai-rantai ilahi hitam ini tumbuh dan dicambuk tanpa akhir, dan kekuatan mereka begitu mengerikan sehingga memotong ruang menjadi bubuk. Itu sangat mencengangkan. Belum lagi Raja Abadi, bahkan Zao Taichi dan yang lainnya yang baru saja menginjakan kaki ke alam godrang merasa sangat terancam punah. Mereka tidak berani ragu untuk menarik segala macam artefak abadi dan menolak rantai ilahi ini dengan sekuat tenaga. Formasi pemberantasan dewa berdaulat sama sekali tidak mungkin untuk mengatur formasi ilahi tanpa menghabiskan upaya seratus tahun. Sepertinya kita ditipu sebelumnya, dan Soverein Seks sudah mulai mempersiapkan diri untuk mencapai kemenangan dalam pertempuran ini sejak lama, kata Yuan Che dari Istana Daonua. Meskipun dia mengatakan ini, ekspresinya masih tenang, khidmat, murni, dan tenang. Dia menarik mangkuk batu giok dengan lambayan tangannya, dan itu memancarkan energi ilahi cahaya yang menyelimuti semua orang. Ekspresi yang lain menjadi sangat suram ketika mereka mendengar ini. Mereka semua tidak pernah menyangka bahwa sebelum pertempuran bahkan dimulai, situasi mereka sebenarnya akan menjadi kritis dalam sekejap. Perubahan situasi yang tiba-tiba dan tidak terduga seperti itu menyebabkan mereka semua tidak dapat membantu tetapi memiliki perasaan yang berat di hati mereka. Terutama ketika mereka mendengar bahwa formasi pemberantasan dewa berdaulat sebenarnya bukan milik tiga dimensi, dan itu adalah warisan yang berasal dari domen dewa kuno dan dianggap sebagai harta berharga oleh Sekte Soverein. Sekarang, itu benar-benar digunakan untuk menjebak dan memusnahkan mereka, jadi bahaya dari situasi ini jelas. Jelas, Sekte Soverein sudah mulai mempersiapkan semua ini setidaknya seratus tahun yang lalu, dan semacamnya kemampuan merancang sudah cukup untuk membuat hati siapapun menjadi dingin. Ini seperti ini lagi, ekspresi Chen Xi sedingin es ketika dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia berada di daerah pencapaian dewa, Chen Xi, Xi, dan yang lainnya juga telah terjebak dalam formasi ilahi sembilan surga kalamiti Dao Annihilation yang Sui Renting dan yang lainnya telah buat sejak lama. Pada saat itu, jika bukan karena bantuan dari fragment diagram sungai dan Dao Kalamiti Swat, kelompok mereka hampir akan dimakamkan di sana. Sekarang, adegan sebelum adegan ini sangat mirip dengan adegan sejak hari itu. The satu-satunya perbedaan adalah bahwa formasi pemberantasan dewa berdaulat ini jelas bahkan lebih mengerikan, dan kekuatan seperti itu pembatasan ilahi adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa melihat sama sekali, apalagi berurusan dengan. Itu jelas dari ekspresi serius dari Yang Yang, Meng Sing He, Yuan Che, dan yang lain bahwa kekuatan formasi ilahi ini sangat mengerikan. Saat ini, bahkan untuk sementara mereka bingung apa yang harus dilakukan, dan mereka hanya bisa menolaknya secara pasif. Rumbel, Rumbel, banyak rantai ilahi hitam melesat ke langit dan terhubung dengan langit dan bumi. Mereka seperti cambuk murka surga yang dikendalikan di tangan dewa, dan mereka tanpa henti mencambuk Chen Xi dan yang lainnya dengan energi ledakan keilahian dan kekuatan penghancur yang mengerikan. Untuk sementara waktu, sosok mereka ditutupi oleh rantai ilahi hitam yang tak terbatas dan tidak dapat bergerak sama sekali. Mereka hanya bisa berdiri di tempat dan menahan rantai ilahi ini. Situasinya agak buruk. Meng Sing He mengerutkan kening. Dia memegang miriat starnet disk di tangannya sambil berdiri berdampingan dengan liang dan menahan serangan dari segala arah, dan itu memungkinkan semua orang untuk dengan jelas memahami betapa mengerikannya formasi ilahi ini. Meskipun mereka tidak-tidak perlu khawatir berada dalam bahaya untuk saat ini, jika ini terus berlanjut, maka mereka mungkin akan kelelahan sampai mati. Aku benar-benar tidak mempertimbangkan langkah ini sebelumnya. Namun, bukan hanya Soverein Sek mereka yang menyiapkan rencana darurat. Kakak Meng, tidak perlu khawatir, liang tetap tenang saat dia berbicara dengan suara ringan. Namun, matanya melonjak karena dingin dan amarah yang mengerikan. Dia juga merencanakan operasi ini untuk waktu yang sangat lama, namun dia tidak pernah berharap bahwa mereka akan jatuh ke dalam perangkap Soverein Sek sebelum mereka memulai operasi, dan ini menyebabkan dia merasa sedikit marah karena malu. P. Ketika dia berbicara, dia juga memberitahu yang lain tentang hal ini, dan itu membuat mereka merasa lebih nyaman. Rekan Daois Li Yang, jika kita ditekan sampai akhir dan memiliki untuk membuka formasi, maka tolong beritahu saya. Kami telah membawa beberapa harta rahasia kali ini, dan itu bisa berguna. Yuan Che memiliki ekspresi yang tenang saat dia berbicara melalui transmisi suara dengan cara yang tenang. Kalau begitu, aku saya akan berterima kasih kepada rekan Daois Yuan Che terlebih dahulu. Namun, sulit untuk mengatakan apakah akan ada kebutuhan untuk menggunakannya. Li Yang tersenyum dan berbicara dengan santai. Ketika mereka berbicara, mereka terus-menerus menolak serangan para dewa, formasi dengan semua kekuatan mereka. Rantai hitam ilahi benar-benar terlalu menakutkan, dan mereka membentuk masa padat dan tak berujung yang dipenuhi dengan energi destruktif dari keilahian yang tidak jelas dan menakutkan. Bahkan sampai pada setiap serangan tunggal rantai ilahi cukup untuk dengan mudah memusnahkan Raja Abadi. Jadi bahkan jika itu adalah Zhao Tai Chi dan yang lainnya yang baru saja maju ke alam godrang, mereka tidak berani menjamin bahwa mereka akan dapat bertahan hidup tanpa perlindungan Li Yang dan yang lainnya. Hahaha, rekan-rekan Daois, bagaimana rasanya direduksi menjadi tahanan. Formasi ilahi ini secara pribadi disiapkan untuk Anda semua oleh sekte guru saya, dan itu sama sekali tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Tiba-tiba, Suirenting meraung dengan tawa puas dengan tawa dari luar formasi, dan ia sombong dan angkuh. Formasi pemberantasan dewa berdaulat sebenarnya secara pribadi dibentuk oleh Master Sovere Insecte. Ketika mereka mendengar tawa puas Suirenting, Censi dan yang lainnya merasa terkejut dan cemas di hati mereka. Itu tidak sesederhana itu, Li Yang tetap tenang sementara pagoda kaca di tangannya memancarkan segudang tanda jimat yang padat, dan mereka terkondensasi menjadi layar cahaya yang indah yang dengan kuat menolak serangan dari segala arah. Tentu saja, Suirenting meraung dengan tawa di luar formasi. Penjara iris abadi berada tepat di bawah gurun iris ini, dan dikatakan bahwa dewa dan setan melarikan diri darinya sementara para dewa tidak bisa mengguncangnya. Tapi apakah kalian semua tahu bahwa penjara abadi ini sebenarnya disebut Kalamiti Sakles? Itu adalah sesuatu yang dibuat oleh Master Sovere Insecte saya. Penjara abadi ini dibuat bertahun-tahun yang lalu bukan demi menekan para tahanan klan Zuo-Q, dan itu justru demi menghancurkan kalian semua bidah hari ini. Tiba-tiba, suara Suirenting raung lebih keras dan bergema di langit dan bumi, dan itu dipenuhi dengan kesombongan mengendalikan dunia. Dengan penjara abadi iris sebagai dasar pembentukan dan mengandalkan vortex hari terakhir sebagai inti untuk membantu formasi pemberantasan dewa berdaulat dari domain dewa kuno. Dengan persiapan yang begitu besar, bahkan jika semua murid Oracle Mountain secara pribadi tiba di sini, mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri dengan nyawa mereka. Begitu dia selesai berbicara, dia tertawa terbahak-bahak, dan dia mendominasi dan sombong sampai ekstrim. Bang, seakan ingin membuktikan kata-kata Suirenting, kekuatan formasi pemberantasan dewa berdaulat yang menutupi seluruh gurun iris tiba-tiba naik eksplosif pada saat ini. Rantai ilahi hitam yang tak terhitung jumlahnya yang tebal seperti batu giling dipelintir dan dikocok dengan gila. Saat ini, formasi ilahi ini sekali lagi meletus dengan segudang helai energi destruktif keilahian. Itu seperti semburan samudera luas yang tampaknya bermaksud untuk sepenuhnya membatasi bentangan langit dan bumi ini, menghancurkan waktu dan ruang di daerah ini menjadi bubuk dan menghancurkan segala sesuatu di dunia. Mungkin memiliki bangkit lebih dari dua kali Semua ini berasal dari vortex days terakhir yang berada di atas langit. Itu seperti air mancur energi yang bertabur di dalam formasi dan bergema bekerja sama dengan itu dari jauh dan menyatu bersama dengan itu sementara tanpa henti meningkatkan kekuatan formasi. Pada saat ini di bawah iris desert, serangkaian simbol yang tidak jelas dan pada tiba-tiba menyala di penjara iris immortal yang awalnya disegel dengan ranah rahasia. Itu benar-benar menyatu dengan formasi pemberantasan dewa berdaulat dan vortex days terakhir ke titik mereka benar-benar lengkap. Pada tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, penjara iris immortal telah membatasi pengkhianat dan pemberontak yang tak terhitung jumlahnya dari dalam Zuo-Qiu Clan dan setiap orang dari mereka telah tewas secara bersamaan pada saat ini. Darah, jiwa, mayat mereka, kekuatan abadi, energi vital, semuanya telah berubah menjadi untayan energi tak berbentuk yang diserap oleh formasi dan langsung menghilang. Jika Chen Xi menyaksikan adegan ini, ekspresinya mungkin akan langsung berubah dan mulai mengkhawatirkan nasib ibunya, Zuo-Qiu Sui. Koma, tawa menerusui renting dan perubahan yang jelas dalam formasi menyebabkan ekspresi semua orang yang terjebak dalam formasi berubah sekali lagi, dan mereka menjadi husyuk dan muram. Karena pada saat ini, mereka benar-benar merasakan untai tekanan yang mengerikan, dan itu karena kekuatan bentuk asi tak henti-hentinya tumbuh dengan kecepatan gila. Pada saat ini, Li yang mengungkapkan momen keheningan yang langka sementara ekspresinya secara bertahap menjadi serius. Semua ini memang melebihi harapannya. Alice Meng Sing He bersatu Pada saat ini, ekspresi empat Master Palace dari Nuas Dao Palace juga menjadi husyuk. Kekuatan destruktif mengerikan dari formasi yang naik tanpa akhir menekan mereka ke titik di mana mereka mulai merasa tegang, dan mereka tidak punya pilihan selain memanfaatkan semua kemampuan mereka untuk melawannya. P pada saat ini, bahkan Zhao Tai Chi, Ao Ji Hui, dan Chi Chang Sheng tidak berani menahan diri dan meminjamkan tangan juga untuk menahan tekanan yang datang dari segala arah. Adapun Chen Xi, Suanyuan Sao, Hua Jiankong, Raja Abadi Midnight, dan yang lainnya, mereka hanya bisa menonton tanpa daya pada saat ini, dan mereka hanya bisa merasa sangat cemas, namun tidak dapat membantu sama sekali. Karena dibandingkan dengan kekuatan formasi ini, kultivasi di bawah rilem godrang sama sekali tidak cukup. Saya mengerti sekarang, mereka bermaksud untuk mengandalkan kekuatan formasi pemberantasan dewa berdaulat, vortex hari terakhir, dan penjara iris abadi untuk menghancurkan kita semua, kemudian menggunakan pengorbanan darah dengan darah dewa kita untuk memberi makan vortex hari terakhir untuk mengurangi pergolakan. Dari tiga dimensi, tiba-tiba, Li yang berbicara dengan suara rendah, dan ekspresinya sangat serius. Skema yang kejam, tidak heran guru mengatakan bertahun-tahun yang lalu bahwa jika itu dalam hal skema, maka Soverein Sek adalah yang paling tangguh dalam tiga dimensi. Sekarang sepertinya dia benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Suaranya sudah membawa gumpalan kebencian. Begitu kata-kata ini diucapkan, itu langsung menyebabkan yang lain gemetar ketakutan, sementara seluruh tubuh mereka terasa dingin. Terutama Chen Xi, dia tidak bisa tidak mengingat jatuhnya leluhur pendiri Sekte Pedang Sembilan Pedang, Chaotic Divine Lotus. Sosok besar pada masa purba seperti itu telah dengan licik dirancang menentang oleh Master of Soverein Sekte dan binasa saat naik ke puncak Grandao dan gagal selangkah lebih pendek dari kesuksesan. Ini jelas menunjukkan betapa mengerikannya kemampuan Master Soverein Sekte. Saudari Junior Li Yang, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Meng Sing He berbicara sementara cahaya ilahi bergemuruh di matanya. Kekuatan formasi pemberantasan dewa berdaulat semakin meningkat tanpa akhir. Jika ini terus berlanjut, maka situasi yang kita hadapi hanya akan menjadi semakin berbahaya. Jadi masalah penting yang ada adalah untuk memberikan segalanya dan menerobos formasi ini. Yang lain sangat setuju ketika mereka mendengar ini, dan mereka menatap Li Yang. Li Yang malah mengangkat alisnya yang indah dan berkata, sebelum saya datang ke sini, saya meminta kakak tertua saya Wu Sue Chan untuk memanfaatkan dinding ilahi caotik untuk menyimpulkan kesusahan ini. Meskipun dia tidak dapat menyimpulkan tanda-tanda spesifik, menurut kakak tertua saya, akan secara alami ada kesempatan untuk membalikkan situasi di akhir masa kesusahan besar. Sekarang, kesempatan ini belum muncul. Karena Tuan Agung berkata begitu, maka mungkin tidak akan salah. Yuan Che dari Nuas Dao Palace tampaknya hilang dalam pikiran saat dia berbicara. Mereka semua jelas menyadari bahwa jika itu dalam hal kemampuan deduksi, maka Oracle Mountain adalah yang diakui publik nomor satu di antara tiga sekte tertinggi. Selain itu, seiring dengan kepergian Master of Oracle Mountain, Fuxi, beberapa waktu yang lalu, murid tertua dari Oracle Mountain, Wu Sue Chan, tampaknya telah menjadi tokoh terkemuka Oracle Mountain, dan bahkan sejauh reputasinya berada tepat di bawah Fuxi. Ini bisa dilihat dari fakta bahwa Yuan Che dan yang lainnya memanggilnya dengan hormat sebagai Tuan Agung. Bahkan sampai ketujuh Jenderal Gutslater itu memanggil Wu Sue Chan sebagai Grand Lord dan bukan murid tertua Gunung Oracle. Perbedaan dalam metode alamat ini secara alami memiliki makna yang sama sekali berbeda. Adapun tembok ilahi Chaotik, itu adalah harta warisan Oracle Mountain. Menurut legenda, itu mampu menyimpulkan semua rahasia dalam tiga dimensi dan melihat melalui intisari dari pergerakan alam semesta. Itu adalah artefak ilahi yang memiliki kemampuan deduksi tertinggi, dan itu diberikan kepada Grand Lord Wu Sue Chan oleh Fuxi. Sekarang, Wu Sue Chan mengandalkan dinding Chaotik Divine untuk menyimpulkan kesengsaraan ini, dan dia bahkan mengatakan bahwa ada kesempatan untuk membalikkan keadaan, jadi itu secara alami meyakinkan semua orang pada ekstrim. Tapi aku khawatir kita akan mengalami kemalangan sebelum kesempatan ini muncul, Li yang menghela nafas. Bukannya dia tidak percaya kakak laki-lakinya yang tertua, tetapi situasi di depannya benar-benar terlalu berbahaya. Hanya formasi pemberantasan Dewa Berdaulat telah menyebabkan situasi mereka menjadi kritis. Jika ini berlanjut, maka konsekuensinya tidak terbayangkan. Karena seperti itu, maka mari kita coba yang terbaik dulu. Ali-ali menunggu kesempatan untuk muncul, mengapa kita tidak mengambil inisiatif untuk memperjuangkan penampilannya. Meng Singhe berbicara dengan ekspresi tegas. Begitu kata-kata ini diucapkan, ia segera menerima persetujuan yang lain. Jelas, tidak ada yang mau terus terjebak dalam formasi seperti ini karena ini tidak ada bedanya dengan menunggu kematian tiba. Lebih baik untuk mencoba yang terbaik dan berusaha untuk mendapatkan kesempatan untuk membalikkan situasi. Om, tiba-tiba, empat pedang ilahi kuno dan murni yang diliputi dengan energi murni dari cahaya muncul masing-masing di tangan Yuan Chee, Kong Lin, Yu Chi Wan, dan Yun Su. Begitu mereka ditarik, empat pedang wawasan para dewa yang menakutkan dan hebat bergemuruh dan melonjak, dan itu bersinar cemerlang. Hanya pedang ki yang dipancarkan dari mereka sebenarnya menyebabkan rantai ilahi hitam yang melonjak dan hancur dari lingkungan menjadi benar-benar dibakar dan dihancurkan. Mereka bisa disebut dunia menghancurkan senjata ilahi dari kekuatan yang mereka ungkapkan. P. Pedang cahaya bersemangat agung, Li yang berbicara dengan terkejut, dan seuntai cahaya terang melonjak dari matanya. Aku tidak pernah menyangka bahwa kalian semua benar-benar membawa harta ilahi seperti itu bersamamu. Meskipun yang lain tidak mengenali asal dari keempat pedang ilahi ini, hanya kekuatan yang diungkapkan oleh pedang memungkinkan mereka untuk tentukan bahwa ini benar-benar seperangkat artefak ilahi yang luar biasa. Artefak ilahi adalah harta yang secara alami berharga yang hanya bisa dikontrol oleh para ahli di alam godrang. Ini awalnya disiapkan untuk memusnahkan para tujuh jenderal God Slater. Sayangnya, kita hanya bisa mengekspos mereka terlebih dahulu. Yuan Che berbicara dengan sedikit menyesal. Tidak apa-apa, saya masih memiliki tulisan suci dalam kepemilikan saya. Meng Sing He tersenyum saat berbicara, dan kemudian dia membuka bukunya, mulut dan meludah. Sebuah tulisan suci berwarna darah muncul ke permukaan. Itu benar-benar kuno sementara kata-kata kuno, Dao Emperor World Destruction Scripture melayang ke permukaan dari permukaannya. Kata-kata itu merah padam seperti darah segar, dan mereka memancarkan niat membunuh yang mengerikan yang menyerang wajah. Kitab Suci Penghancuran Dunia Kaisar Dao Alih-alih menyebutnya sebagai Kitab Suci, itu bisa disebut artefak ilahi yang membantai dunia. Awal pada masa purba, itu terkenal karena menghancurkan langit, menghancurkan bumi, dan menghancurkan para dewa. Dikatakan memiliki kekuatan yang mampu menghancurkan dunia. Mata yang lain menyala ketika mereka melihat harta ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Dao yang dicari oleh Kaisar Dao Purba adalah surga yang menentang kehancuran dunia Dao, dan Kitab Penghancuran Dunia ini adalah senjata paling destruktif dan paling mematikan yang dimiliki oleh Kaisar Dao. Bertahun-tahun yang lalu, itu telah membantai musuh yang tak terhitung jumlahnya dari generasinya. Dengan Grand Light Pedang Bersemangat dan Kitab Suci Penghancuran Dunia Kaisar yang didukung oleh kekuatan kita, itu seharusnya cukup untuk menerobos formasi ini, gumpalan ekspresi santai muncul di wajah Liang. Kalau begitu mari kita bergerak segera. Ekspresi membunuh melonjak ke wajah Meng Xinghe sementara Kitab Suci Penghancuran Dunia Dao Kaisar berwarna merah mengambang di tangannya, menambahkan aura yang menantang dan membunuh surga kepadanya. Pada saat ini, yang lain telah berhasil menarik harta terbaik mereka juga. Setiap harta tunggal dapat dikatakan tak tertandingi, dan bahkan Zhuokyu Feiming dan yang lainnya memiliki harta berharga yang berada di peringkat paling tinggi dari Void Grade. Itu menyebabkan Chen Xi yang berdiri di samping menjadi terheran-heran dan terheran-heran dengan pemandangan ini. Setelah mereka membuat keputusan, semua semangat mereka menjadi segar, dan mereka tampaknya tidak begitu husyuk seperti sebelumnya. Seperti yang dikatakan, ketidaktegasan menyebabkan masalah. Namun, tepat ketika mereka akan mengambil inisiatif untuk menyerang, Li yang tiba-tiba tampaknya telah memperhatikan sesuatu, dan dia berkata, tunggu. P. Tepat ketika dia selesai berbicara, semua orang merasa sosok mereka berguncang, dan kemudian mereka benar-benar menyadari bahwa kekuatan yang menghancurkan dari formasi pemberantasan dewa berdaulat benar-benar menjadi jauh lebih lemah. Sepertinya pertahanan yang kebal tiba-tiba memiliki celah terbuka di atasnya. Meskipun kekuatan formasi masih jauh lebih kuat daripada di awal, itu sudah melemah jika dibandingkan dengan beberapa saat yang lalu. Bahkan sampai-sampai kekuatannya tidak naik dengan mantap lagi, dan itu mulai melemah sebagai gantinya. Perubahan mendadak dalam situasi ini langsung menyebabkan mata Li yang dan yang lainnya menyala. Meskipun mereka tidak secara jelas menyadari alasan di balik ini, mereka secara bersamaan memilih untuk bergerak pada saat pertama yang memungkinkan. 1460